Torfosaurus tiba-tiba melarikan diri bersama Lei Ming karena pesan telepati Zichen. Sama seperti Longhu, Torfosaurus juga dibangunkan oleh Zichen. Ada hubungan tertentu antara jiwa mereka. Tepat saat Torfosaurus melarikan diri, pecahnya segel Zichen juga hampir berakhir. Melihat anjing laut yang semakin membesar, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, antisipasi, dan emosi positif lainnya. Namun, mereka lebih atau kurang marah. Ini benar-benar tipuan. Hanya dalam satu serangan, dia telah merusak segelnya. Konsumsi energinya benar-benar dapat diabaikan, dan Zichen sebenarnya telah memperoleh 11.000 tetes energi asal-cair asal tingkat menengah. Jika Anda ingin berpura-pura, Anda harus melakukannya sampai tuntas. Meskipun mereka marah, mereka merasa lega ketika mereka mengira bahwa mereka akan segera dapat memahami teknik siantian. Ledakan Tepat saat retakan pada segel mencapai batasnya, seluruh segel pecah dengan suara keras. Sembilan lapisan segel menghilang, dan cahaya menyilaukan melonjak dari depan. Hampir tanpa ragu, semua orang bergegas maju. Namun, begitu mereka sampai di depan, aura yang bergejolak melonjak dari depan. Aura ini dipenuhi dengan aura berbahaya, dan semua orang tidak punya pilihan selain berhenti. Merasakan bahaya, semua orang mulai mengamati area tersebut dengan saksama. Namun, saat mereka melihat cahaya terang di depan mereka, mata mereka terbelalak. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, kekecewaan, penyesalan, kemarahan, kengganan, keputusasaan, dan berbagai emosi negatif lainnya muncul di hati mereka. Zichen, apakah ini empat teknik siantian yang kau sebutkan? Ekspresi Kinli menjadi ganas saat cahaya menyilaukan bersinar. Zichen tersenyum tipis dan berkata, ya, apa masalahnya? Bukankah ini empat teknik siantian? Xia Xin tersenyum pahit, matanya dipenuhi kekecewaan. Dia menghela nafas dan berkata, itu memang teknik siantian, tetapi itu hanya milik empat klan kuno. Zichen menatap Xia Xin dengan kebingungan yang jelas. Eksklusif. Apa maksudmu? Tidak bisakah kau memahaminya? Ekspresi orang lain juga berubah dingin. Mendengar pertanyaan Zichen, Heze berteriak pada Zichen, dan pahamilah. Teknik-teknik dari empat klan kuno tidak ada dalam lima elemen. Bagaimana kita bisa memahaminya? Pernahkah kau melihat orang luar mempelajari teknik matahari, bulan, bintang, dan petir? Ada empat jenis energi yang melonjak di depannya. Ada sinar matahari yang menyala-nyala, cahaya bulan yang lembut, cahaya Xingchen yang berkilauan, dan cahaya guntur yang dahsyat. Keempat jenis cahaya energi ini mewakili Yuan Li eksklusif dari empat klan kuno agung. Jika seorang anggota empat klan kuno agung masuk, dia tidak hanya tidak akan berada dalam bahaya, dia bahkan akan dapat memperoleh teknik bawaan. Namun, jika seorang anggota empat klan kuno agung masuk, dia pasti akan mati. Ini tentu saja termasuk anggota empat klan kuno agung. Mereka hanya bisa memasuki energi milik mereka, dan tidak bisa berpapasan satu sama lain. Pada saat ini, keempat jenis pancaran energi itu bagaikan meja putar besar yang terus berputar. Semburan aura yang menggetarkan jantung melonjak keluar. Zichen, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Qin Li bertanya dengan dingin. Apa maksudmu sengaja? Melihat Qin Li, suara Zichen juga menjadi dingin. Bagaimana aku tahu bahwa kamu tidak dapat memahami teknik-teknik siantian ini? Ketika aku datang, aku bahkan tidak tahu siapa empat klan kuno besar itu. Huff, jangan coba-coba berdalih. Kalau kamu tidak tahu, kenapa kamu tidak memberi tahu kami situasi di dalam terlebih dahulu? Kamu jelas-jelas takut kami tidak akan masuk setelah tahu, dan kamu tidak akan bisa memeras kami, kata orang lain dengan dingin. Zichen menatapnya dengan dingin. Apakah kamu idiot? Jika aku tahu kamu tidak bisa memahaminya, aku tidak akan keluar. Kemudian, wajah Zichen menunjukkan sedikit rasa jijik. Karena kamu bilang aku memerasmu, maka aku akan memberimu esensi unsur cair. Qin Li, Heze, dan yang lainnya menggelengkan kepala dan berkata, kalian tidak tahu, dan masalah ini tidak dapat disalahkan pada kalian. Mengenai esensi unsur cair, lupakan saja. Perkataan kedua orang ini enak didengar, tetapi sebelum Zichen bisa tenang, nada bicara Qin Li tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan dingin, kita tidak perlu mengambil sumber daya, tetapi kita sudah bekerja keras untuk datang ke sini, dan kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Lebih baik membiarkanmu hidup. Tepat saat dia berbicara, 10 dari 11 kultifator alam langit tiba-tiba meletus pada saat yang sama. Energi puncak siantian dan hautian mulai melonjak, dan kemudian 10 serangan dahsyat melesat tanpa ampun ke arah Zichen. Sialan, mereka benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Zichen tiba-tiba meraung, dan aura mengerikan di sekitarnya segera melonjak hingga batasnya. Energi unsur petir emas membentuk lapisan demi lapisan pertahanan di permukaan tubuhnya. Menghadapi 10 serangan dahsyat pada saat yang sama, reaksi Zichen yang paling efektif adalah bertahan. Cahaya keemasan yang cemerlang menutupi permukaan tubuhnya, dan lapisan pertahanan pun muncul. Ledakan. Namun, dalam menghadapi 10 serangan ini, pertahanan Zichen sama sekali tidak mampu menahannya. Dengan suara retakan, lapisan pertahanan di permukaan tubuh Zichen hancur, dan pada saat yang sama, dampak yang kuat membuat tubuh Zichen terpental. Zichen terlempar karena benturan yang kuat, tetapi arah yang dihantamnya adalah ke pusat keempat jenis energi itu. Selain energi penghancur yang dibentuk oleh keempat jenis energi itu, tidak ada yang lain di sini. Ekspresi Zichen sangat ganas. Dia berulang kali mengutuk, Sialan, sialan. Haha, aku akan mengirimmu untuk bermeditasi. Qin Li dan yang lainnya tertawa puas, dan pada saat yang sama, mereka mengirimkan satu serangan energi demi satu. Ketika serangan ini mendarat di tubuh Zichen, mereka menyebabkan tubuh Zichen yang sudah tidak stabil menjadi semakin tidak stabil. Cepatlah dan tinggalkan tempat ini. Tepat saat tubuh Zichen jatuh ke dalam empat jenis energi, sebuah pesan telepati spiritual yang panik bergema di area tersebut. Ini adalah pesan dari Zichen, yang menunjukkan kepada Lei Ming, yang berada di luar, untuk segera melarikan diri. Suara Zichen masih bergema di area tersebut. Adapun tubuh Zichen, setelah jatuh ke dalam empat jenis energi, ia terkoyak oleh energi tersebut dan berubah menjadi ketiadaan. Ketika suara Zichen menghilang, tubuh Zichen juga menghilang dari dunia. Selama periode ini, Xia Xin masih dalam keadaan shock. Kalian semua, Xia Xin menatap mereka yang sedikit itu. Berani sekali kau bermain dengan kami. Kau pantas mati. Anda menuai apa yang anda tabur. Empat jenis energi ini memang mengerikan. Seorang ahli bawaan jatuh ke dalamnya dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap sebelum dia sempat berteriak. Yang lain berbicara. Mereka tidak merasa telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi dengan rasa puas dan senang. Mereka senang Zichen telah meninggal. Namun, ketika mereka melihat empat jenis energi di depan mereka lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bahagia. Setidaknya ada empat jenis teknik bawaan, dan semuanya adalah yang paling tinggi levelnya. Namun, mereka tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Ini seperti orang miskin yang telah menemukan gunung emas setelah melalui kesulitan yang tak terhitung. Dia hanya selangkah lagi dari gunung emas itu, tetapi dia diberitahu bahwa gunung emas itu bukan miliknya dan dia tidak dapat mengambilnya. Perasaan melihat tetapi tidak mampu mendapatkannya membuat semua orang ingin hancur. Empat klan kuno agung memang kejam. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan kebencian. Kita tidak bisa mendapatkan tempat ini, tetapi yang lain juga bisa melupakannya. Semuanya, ikuti aku dan hancurkan tempat ini. Ekspresi Kinli berubah karena marah. Itu adalah saran yang sangat bagus. Mereka lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Semua orang mulai mengerahkan kekuatan mereka untuk menghancurkan tempat ini. Di antara kesebelas orang itu, meskipun siasin kecewa dan sedang dalam suasana hati yang buruk, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Ketika dia melihat semua orang menyerang keempat jenis energi itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya terus-menerus. Ini adalah warisan dari empat klan kuno agung. Bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah? Seperti yang diduga, banyaknya serangan dari masa yang marah tidak mempan. Keempat jenis energi itu masih ada dan tidak dapat dihancurkan. Sialan, sialan, kenapa ini terjadi? Yao Tingfei sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Namun, betapapun marahnya dia, tidak realistis untuk menghancurkan tempat ini. Tidak ada gunanya untuk tetap tinggal di sini. Selain itu, lebih baik menggunakan waktu untuk menemukan teknik bawaan lainnya. Lei Ming, hewan peliharaannya dan Zichen masih di luar. Ayo kita bunuh mereka sekarang. Yao Tingfei teringat Lei Ming lagi. Ya, kita harus membunuh mereka. Kita tidak bisa membiarkan satupun dari mereka pergi. Prajurit yang diperoleh lainnya setuju. Enam prajurit yang diperoleh setuju, dan beberapa prajurit bawaan tidak keberatan. Jadi, semua orang dengan cepat terbang keluar. Dalam proses mundur, mantra pembatas yang baru saja menghilang muncul kembali lapis demi lapis. Melihat mantra pembatas ini muncul kembali, semua orang sangat marah hingga ingin muntah darah. Mereka melaju kencang hingga mencapai bagian luar. Sembilan lapisan mantra pembatas telah dipulihkan. Namun, mereka tidak menemukan jejak Lei Ming. Itu pasti transmisi suara yang dikirim Zichen sebelum dia meninggal. Mereka berdua mendengarnya dan melarikan diri. Zichen ini juga orang aneh. Dia hampir mati, tapi dia masih punya mood untuk memperingatkan orang lain. Belum terlalu lama. Kalaupun mereka lari, mereka tidak akan bisa pergi jauh. Cepat kejar mereka. Kelompok yang beranggotakan sebelas orang itu melangkah keluar dari susunan transmisi. Tepat saat sembilan lapisan mantra pembatas dipulihkan, sesosok-sosok keluar dari energi petir-klan petir. Sosok itu adalah Zichen. Ekspresinya sangat dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Kalian semua, tunggu saja. Kekuatan penghancur yang dibentuk oleh keempat jenis energi itu sangat mengerikan. Jika dia tidak siap, dia akan terbunuh oleh mereka. Untungnya, ketika dia masuk dan melihat pemandangan ini, dia menduga bahwa mereka tidak akan mampu memahaminya. Dia juga menduga bahwa mereka akan segera berubah menjadi bermusuhan. Oleh karena itu, dia meninggalkan tubuh aslinya untuk memasuki energi petir untuk memahaminya, sementara dopelgangernya keluar untuk membuka mantra pembatasan bagi mereka. Zichen memiliki cincin roh ekstra di tangannya. Ada lebih dari 10 ribu tetes cairan asal tingkat menengah di dalamnya. Cairan itu diperoleh oleh dopelgangernya dan diberikan kepadanya saat ia menghancurkan mantra pembatasan. Melihat tetesan origin liquid ini, niat membunuh Zichen sedikit melemah. Setelah menyimpan cincin roh, Zichen sekali lagi berjalan ke dalam energi petir. Ada teknik warisan klan petir di sini, dan itu adalah teknik klan petir siantian. Begitu Zichen masuk, dia melihat segel petir besar jatuh ke kepala Zichen. Itu adalah segel persegi besar dengan ukiran naga petir di keempat sudutnya. Kepala naga itu menghadap ke bawah, mulutnya sedikit terbuka. Mereka tampak sangat nyata, seolah-olah ada empat naga petir yang berbaring di atas segel itu. Ini adalah segel petir siantian milik klan petir. Segel ini sangat kuat. Setelah merasakan segel petir di antara kedua alis Zichen, segel petir itu jatuh dari langit. Saat jatuh, segel petir itu perlahan menyusut, akhirnya mendarat di antara kedua alis Zichen dan menyatu dengan laut pengetahuannya. 842. Di tengah energi petir, Zichen memahami keterampilan petir bawaan. Ada jejak segel petir surgawi di lautan kesadarannya. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Zichen semakin mendalam dan jejak itu menghilang, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Setelah jejak itu menghilang, Zichen akan mampu memperoleh keterampilan petir bawaan yang lengkap. Namun, ia masih harus menempuh jalan panjang sebelum ia dapat mengendalikannya dengan sempurna dan melepaskan kekuatan penuhnya. Ambil contoh teknik tubuh sempurna yang diajarkan Dewa Barbar kepada Zichen. Zichen baru berhasil mencapai tingkat kedua setelah puluhan tahun berusaha. Awalnya, Zichen memiliki kecepatan pemahaman yang luar biasa terhadap teknik. Ini adalah kemampuan bawaan yang diberikan oleh pemuda petir kepadanya. Namun, kemampuan ini tampaknya hanya efektif untuk teknik yang diperoleh dan tidak berpengaruh pada teknik bawaan. Zichen duduk bersila saat petir menyambar-nyambar di sekelilingnya. Kilatan petir ini cukup untuk membunuh siapapun yang bukan dari klan petir. Namun, bagi klan petir, sambaran petir ini sama sekali tidak berbahaya. Ini adalah keuntungan yang diberikan jalan kuno kepada keempat klan kuno. Kilatan petir di sekelilingnya terhalang oleh jejak emas itu. Zichen yang tenggelam dalam pemahamannya, sesekali mengerutkan kening dan membentuk segel tangan. Saat Zichen tengah asyik memahami, jejak energi petir melewati jejak emas dan berkumpul di tubuh Zichen. Energi petir itu sangat murni, dan arah pertemuannya juga sangat seragam. Semuanya melesat ke arah punggung Zichen. Jika diperhatikan dengan saksama, mereka akan dapat melihat bahwa energi petir itu melesat ke arah sayap petir surgawi milik Zichen. Setelah menyerap energi petir, sayap guntur surgawi tampaknya mengalami beberapa perubahan. Di dunia luar, Kinli dan yang lainnya bergegas keluar dari puncak gunung dan tidak menemukan jejak leiming. Mereka berjalan menuruni tangga batu secepat yang mereka bisa dan melepaskan indera spiritual mereka. Setelah tidak menemukan petunjuk, mereka terbang menuju dunia perak. Namun, saat mereka tiba, mereka tidak menemukan jejak leiming. Saat mereka bertanya kepada yang lain, tidak ada yang melihat leiming kembali. Ekspresi semua orang sangat muram. Membunuh leiming adalah salah satu tujuan mereka, dan merampas hewan peliharaan Zichen adalah tujuan utamanya. Namun, keberadaan leiming tidak diketahui. Semua orang saling memandang, mata mereka penuh dengan kengganan. Setelah beberapa saat, Kinli adalah orang pertama yang berbicara. Karena kita tidak mendapatkan keterampilan pertempuran tahap bawaan, haruskah kita tetap bersama dan mencarinya, atau haruskah kita berpisah? Setelah mendengar apa yang dikatakan Kinli, Heze berhenti sejenak dan berkata, itu adalah keterampilan bawaan dari empat klan kuno. Sudah dipastikan bahwa kita tidak bisa mendapatkannya. Tidak ada gunanya membentuk aliansi. Mari kita berpisah dan mencari peluang kita sendiri. Benar sekali, peluang menemukan pertemuan yang tidak disengaja di area ini masih sangat tinggi. Jika kita berpencar, peluang menemukan pertemuan yang tidak disengaja akan lebih tinggi lagi. Zhong Meng menganggup dan berkata, tetapi setiap orang dapat meninggalkan tanda kontak. Jika ada sesuatu, kita bisa bertemu lagi. Akhirnya, Lan Lang berkata, setuju. Dari kelima Inate, empat di antaranya telah menyatakan pandangan mereka. Bahkan jika Xia Xin Biao tidak menyatakan pandangannya, itu tidak masalah. Adapun Houtian, dia bahkan tidak memiliki wewenang untuk menyatakan pandangannya. Tanpa tujuan bersama, tidak ada gunanya bagi semua orang untuk tetap bersama. Setelah ini, kesebelas dari mereka semua meninggalkan detail kontak mereka. Kelima Inate juga meninggalkan detail kontak dari ke-6 posliminary master. Bukan semata-mata karena mereka ingin membantu, tetapi karena mereka berharap pihak lain dapat menemukan teknik Inate. Jika mereka tidak dapat mengatasinya, mereka akan meminta bantuan. Sama seperti tempat sebelumnya, tempat ini juga ditemukan oleh seorang prajurit Houtian. Kelima prajurit Siantian berpisah, hanya menyisakan 6 prajurit Houtian di luar dunia perak. Di dunia luar, ke-6 orang itu tidak diragukan lagi kuat. Namun di tempat yang dihuni oleh para Inate, ke-6 orang itu akan ditekan. Jika mereka membentuk aliansi, mereka masih punya kesempatan. Namun begitu mereka berpisah, mereka tidak akan bisa menghalangi Inates. Kalian mau kemana? Yao Tingfei menatap semua orang. Kelima orang lainnya tidak memiliki tempat yang bagus untuk dituju. Mengenai pergi, itu sangat tidak realistis. Mereka hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup mereka. Sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak akan pergi apapun yang terjadi. Sebagai prajurit Houtian, mereka tentu tahu bahwa esensi cairan petir dapat mengubah orang menjadi bawaan. Namun, jumlah yang dibutuhkan tidak mungkin diperkirakan. Bahkan jika mereka tinggal di dunia perak sepanjang hari dan menghabiskan 10 ribu tahun, mereka mungkin tidak akan mampu memperoleh esensi cairan petir yang cukup untuk berubah menjadi bawaan. Kelima orang itu tidak punya tempat yang bagus untuk dituju. Yao Tingfei menyarankan, karena kalian tidak punya rencana yang bagus, mengapa kita tidak mencari Lei Ming bersama-sama terlebih dahulu? Itu adalah saran yang bagus, dan mereka berlima mengangguk. Walaupun kesebelas orang itu telah berpisah, kesebelas orang ini melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, tersebar berita bahwa Zichen telah meninggal dan Lei Ming telah melarikan diri. Lei Ming, yang pernah mengikuti Zichen untuk merampok banyak penantang ujian, membangkitkan kemarahan publik segera setelah berita ini tersebar. Tidak peduli apakah mereka punya dendam atau tidak, setelah mendengar berita ini, hampir semuanya maju untuk mencari Lei Ming. Tentu saja, mencari Lei Ming itu bersatu, tetapi pikiran setiap orang belum tentu sama. Seluruh sosok Lei Ming tampaknya telah menghilang dari dunia ini. Dalam keadaan di mana semua penantang ujian mencarinya, mereka tidak dapat menemukan jejaknya bahkan setelah beberapa hari. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Di laut pengetahuan Zichen, segel petir yang sebelumnya padat telah menjadi ilusi dan redup, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Meditasi Zichen hampir berakhir. Tiga hari kemudian, segel petir di laut pengetahuan Zichen benar-benar menghilang. Zichen membuka matanya. Zichen berdiri dan menatap dunia petir di depannya. Petir tampak menyambar di matanya, dan pada saat berikutnya, tangan Zichen mulai membentuk segel. Ini adalah segel yang telah dipahami Zichen dalam delapan hari terakhir. Itu juga segel dari teknik siantian segel petir surgawi. Begitu segel terbentuk, seluruh dunia petir mulai rusuh. Setelah segel terakhir jatuh, segel petir besar jatuh dari langit. Segel petir itu bersinar dengan cahaya perak, dan ada empat naga petir di atasnya. Namun, dibandingkan dengan hari sebelumnya, segel petir milik Zichen tidak begitu jelas. Garis-garis di atasnya juga sangat samar. Meskipun naga petir itu agung, mereka juga berada dalam kondisi ilusi. Setelah delapan hari memahami, Zichen mampu menggunakan dasar-dasar segel petir. Meskipun ia tidak dapat menampilkan kekuatan segel petir yang terkuat, sedikit saja kekuatannya sudah cukup untuk melampaui banyak teknik haltian. Segel petir itu tidak jatuh dan menghilang di udara. Namun, Zichen sangat puas dengan segel petir itu. Tepat saat Zichen hendak meninggalkan tempat ini, tiba-tiba sebuah cahaya menyambar punggungnya. Sayap petir surgawi muncul dengan sendirinya. Sayap-sayap itu bersinar dengan cahaya perak, dan kilatan petir perak beredar di sekelilingnya. Kemunculan tiba-tiba Thunder Wings mengejutkan Zichen, tetapi segera, senyum muncul di wajahnya. Ketika senyum itu benar-benar mekar di wajahnya, Thunder Wings di punggung Zichen tiba-tiba bergetar. Di dunia petir ini, sosok Zichen tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh petir sungguhan. Seolah-olah dia telah menyatu dengan petir, dan tidak ada lagi perbedaan di antara mereka. Tubuh Zichen berubah menjadi kilatan petir, memperlihatkan kecepatan siantiannya. Beberapa saat yang lalu, ketika Thunder Wings muncul, diikuti oleh kilatan ketujuh dari sembilan kilatan petir. Munculnya kilatan ini memungkinkan gerak kaki Zichen ditingkatkan ke level siantian. Saat petir itu menghilang, Zichen sudah berada di luar dunia petir, berdiri di luar cahaya NRG 4 warna. Delapan hari yang lalu, doppelgangernya dikirim bersama ke NRG 4 warna oleh sepuluh orang. Delapan hari kemudian, tubuh asli Zichen muncul, berdiri di sini sekali lagi. Jalan kuno ujian terkuat penuh dengan bahaya dan menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Karena kamu adalah orang pertama yang tidak baik, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Zichen. Segera setelah itu, Zichen meninggalkan tempat ini. Ada sembilan lapisan batasan di sini, tetapi bagi Zichen, batasan itu hanya ada dalam nama. Jalan kuno ujian terkuat memang sangat murah hati bagi empat klan kuno besar. Ketika Zichen melewati sembilan lapisan pembatasan, Barbarian Dragon, yang telah menerima berita itu, muncul bersama Leiming. Dalam delapan hari ini, mereka berdua bersembunyi di bawah tanah di luar Forbidden Sky Domain. Tidak seorang pun dapat menebak di mana mereka berada, jadi tentu saja, tidak seorang pun dapat menemukan mereka. Zichen, ketika Leiming mencapai puncak lagi dan melihat Zichen, dia merasa sangat terkejut. Zichen menganggup dan bertanya, bagaimana situasi di luar? Leiming menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Kami telah bersembunyi di bawah tanah selama beberapa hari terakhir. Apa yang terjadi? Mengapa Barbarian Dragon membawaku pergi? Zichen mencibir, kami menemukan teknik siantian, tetapi itu adalah teknik yang hanya dimiliki oleh empat klan kuno besar. Mereka tidak bisa mendapatkannya. Ekspresi Leiming berubah saat dia berseru, apakah mereka menyerangmu? Benar sekali. Untungnya, aku bereaksi tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Leiming menatap Zichen dan berkata, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Apakah kamu sudah menguasai teknik siantian itu? Apa itu? Zichen tidak menyembunyikan apapun dari Leiming, yang juga berasal dari klan petir. Selain itu, selama ini, ia telah menyelesaikan beberapa bahaya yang berkaitan dengan klan petir. Ia telah lama memutuskan untuk membalas budi klan petir. Segel petir surgawi, kata Zichen. Segel guntur surgawi, itu sebenarnya segel guntur surgawi. Leiming berseru. Meskipun klan petir telah kehilangan teknik klan petir, banyak di antaranya masih tercatat dalam catatan. Segel petir surgawi ini adalah teknik petir siantian yang sangat kuat. Jangan bicarakan ini dulu. Sekarang, aku akan membunuh dan membersihkan area ini. Apakah kau akan tinggal di sini dan belajar atau ikut denganku? Tanya Zichen. Leiming merenung sejenak, lalu berkata, aku akan pergi bersamamu. Setelah Zichen mengangguk, keduanya meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Leiming mendengar tentang apa yang telah dilakukan para prajurit alam siantian. Ia mengutup mereka karena tidak tahu malu. Leiming, ini Leiming. Lihat, itu benar-benar Leiming. Kami sudah lama mencarinya. Mereka berdua baru saja terbang sejauh seratus mil ketika mereka menemukan jejak para peserta ujian. Ketika para peserta ujian melihat Leiming, wajah mereka langsung berseri-seri karena kegembiraan. Namun sebelum mereka bisa terbang, mereka melihat Zichen. Zichen? Itu Zichen. Sialan, bukankah mereka bilang Zichen sudah mati? Beritanya salah. Ayo pergi. Wajah para penantang berubah. Mereka berbalik dan ingin lari, tetapi kecepatan mereka terlalu lambat. Belum lagi Zichen dan Torfosaurus, bahkan Leiming tidak bisa dibandingkan. Leiming menyerbu ke depan dan membuat lawannya pingsan dalam beberapa gerakan. Kali ini, Zichen tidak menahan diri. Dia mengalihkan pandangannya ke para penantang yang pingsan dan berkata dengan dingin, ambil sumber daya mereka dan buang mereka dari dunia ini. Keegoisan beberapa peserta ujian alam siantian, telah membuat Zichen benar-benar marah. Setelah kembali, Zichen memutuskan untuk mengikuti, menyebabkan Zichen menjadi marah. 843. Jalan keluar ke dunia ini berjarak ratusan ribu mil jauhnya. Itu adalah susunan transmisi yang sangat besar. Jika peserta uji coba ingin meninggalkan dunia ini, mereka harus melewatinya. Namun, mereka yang datang ke dunia ini semuanya adalah orang-orang yang memiliki kesempatan besar. Sebelum mereka merasa puas dengan hasil panen mereka, tidak ada seorang pun yang mau pergi. Ambil contoh Lei Ming. Di dunia ini, ia telah diganggu oleh peserta ujian lainnya, tetapi ia tetap tinggal di sini selama bertahun-tahun. Setelah Zichen marah, dunia ini tidak lagi semudah meninggalkannya kapanpun seseorang mau. Sekarang, setiap kali Zichen melihat seorang kultifator, dia akan langsung memukuli mereka hingga pingsan dan memaksa mereka pergi jika dia tidak punya permusuhan dengan mereka. Jika dia melakukannya, dia akan membunuh mereka di tempat. Entah karena keegoisan atau balas dendam, singkatnya, Zichen yang marah sudah menjadi gila. Karena hanya sepuluh orang, Zichen telah melampiaskan amarahnya kepada semua peserta ujian di dunia ini. Tindakannya tidak diragukan lagi tidak bijaksana, dan itu akan sangat merugikannya di masa depan. Namun dalam hidup, seseorang tidak selalu bisa bersikap rasional. Terkadang, seseorang harus bersikap impulsif. Selama waktu ini, Lei Ming telah sepenuhnya menjadi pesuruh. Sejauh ini, ia telah mengirimkan lebih dari 20 peserta ujian. Saat berikutnya kedua puluh peserta ujian ini muncul, mereka akan berada di tempat berkumpulnya manusia pertama. Perasaan ini sungguh luar biasa. Lei Ming menggunakan energinya untuk mendukung sepuluh peserta ujian yang tidak sadarkan diri. Wajahnya penuh dengan kebanggaan dan kepuasan. Selama ini, dia selalu diganggu. Kapan dia pernah menindas orang lain? Sekarang, semua orang yang menindasnya menjadi tidak sadarkan diri di hadapan Lei Ming. Dan Lei Ming akan mengusir mereka dari dunia ini. Peng, peng, peng. Seperti melempar ayam, Lei Ming melemparkannya ke susunan transmisi. Susunan transmisi ini tidak memerlukan batu yuan. Susunan ini mengandalkan susunan untuk secara otomatis menyerap energi spiritual dunia dan beroperasi sendiri. Tepat saat sepuluh orang itu dilemparkan ke dalam susunan itu, sebuah cahaya menyala, dan mereka semua menghilang. Ketika Lei Ming selesai berurusan dengan orang banyak dan kembali, dia mendapati bahwa sekelompok orang lain telah ditemui oleh Zichen. Orang-orang ini semuanya adalah peserta sidang yang ingin menemukan Lei Ming dan memerasnya untuk menemukan cairan petir bagi mereka. Setelah melihat Zichen, wajah mereka langsung berubah, dan mereka segera melarikan diri. Sebagai seorang prajurit ranah siantian, kekuatan tempur Zichen tidak diragukan lagi kuat. Dalam situasi di mana tidak ada prajurit ranah hautian yang kuat, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Lei Ming memperhatikan dari jauh saat Zichen mengejarnya. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan saat ia menunjukkan kecepatan ekstrim hautiannya. Bahkan jika ia tidak menggunakan sayap petir surgawi, kecepatan ekstrim hautian semacam ini tidak ada bandingannya. Berkedip di depan seorang kultifator, Zichen melayangkan pukulan. Serangannya sederhana dan langsung. Selama beberapa hari terakhir, Lei Ming telah melihatnya berkali-kali. Namun setiap kali dia melihat Zichen bertarung, pikiran Lei Ming akan berada dalam keadaan kaget. Dia akan merasakan darahnya mendidih. Kekuatan peserta ujian tidak lemah, dan reaksinya sangat cepat. Saat Zichen muncul di depannya, dia sudah mengeluarkan senjata ramuannya dan menyiapkan pertahanan yang tepat waktu. Namun, di bawah pukulan Zichen, senjata pil dan penghalang pertahanan langsung hancur. Pada saat yang sama, pukulan kuat itu membuat peserta ujian pingsan. Fakta bahwa peserta ujian itu pingsan dengan mudah bukanlah karena peserta ujian itu lemah, tetapi karena kekuatan tempur Zichen terlalu kuat. Serangan Zichen tampak sederhana, tetapi membutuhkan kekuatan fisik yang kuat untuk mendukungnya. Pertarungan yang kasar, brutal, dan langsung seperti ini tidak dapat dilakukan tanpa kerja sama fisik yang kuat. Tidak diketahui apakah orang lain bisa melakukannya, tetapi setidaknya Lei Ming tidak bisa. Dia pernah mencobanya sebelumnya. Pada akhirnya, ketika dia meninju, pihak lain baik-baik saja, tetapi tulang-tulang di tangannya hancur. Tubuhnya berkelebat, Zichen memukul berkali-kali. Satu demi satu, para peserta sidang pingsan dan jatuh dari langit. Meski terkejut dengan kekuatan tempur Zichen, Lei Ming tidak berdiri di sana seperti orang bodoh. Selain bertanggung jawab atas transportasi, ia memiliki tugas yang lebih penting, yaitu mengumpulkan sumber daya di tubuh orang-orang. Zichen melakukan segala sesuatunya sesuai dengan prinsipnya. Meskipun ia telah memotong kesempatan orang-orang, ia tidak menghancurkan kehidupan mereka. Ia hanya menginginkan sumber daya dan bukan material. Ia meninggalkan beberapa material untuk mereka tukarkan ketika mereka tiba di tempat berkumpulnya manusia pertama. Hampir dalam sekejap mata, Zichen, yang telah meninju lebih dari sepuluh kali, mengakhiri pertarungan. Tubuhnya mendarat dari langit, wajahnya tidak merah, dan dia tidak kehabisan nafas. Dia tampak tenang dan tidak menghabiskan banyak energi. Setelah Lei Ming mengumpulkan sumber daya secepat mungkin, dia memasukkannya ke dalam cincin roh dan menyerahkannya kepada Zichen. Namun harus dikatakan bahwa panen kali ini tidak seberapa, karena ada beberapa yang sudah dirampas sebelumnya. Buang saja. Setelah menyimpan cincin roh, Zichen melirik para peserta ujian dan berkata dengan acuh tak acuh, buang saja. Lei Ming mengangguk. Dia baru saja kembali, tetapi sekarang dia harus pergi lagi. Di antara orang-orang ini, ada beberapa orang yang Lei Ming tidak tahan untuk mengingatnya lagi. Setelah melihat mereka pingsan, Lei Ming diam-diam menendang mereka beberapa kali untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Mengenai apakah dia akan mematahkan tulang mereka atau tidak, Lei Ming tidak mempertimbangkannya. Bahkan jika dia melakukannya, mereka akan seperti babi mati setelah pingsan. Mereka tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Bahkan jika mereka bangun dan menemukan bahwa tulang mereka patah, mereka hanya akan berpikir bahwa itu disebabkan oleh Zichen. Zichen sudah cukup menarik kebencian, jadi dia tidak peduli dengan kebencian yang begitu kecil dan tidak penting. Zichen semakin menarik kebencian, dan kemunculan tiba-tiba begitu banyak peserta ujian yang pingsan di area pertemuan manusia juga menarik banyak perhatian. Zichen tidak tahu bahwa, meskipun dia belum menginjakan kaki di area pertemuan manusia pertama, dia telah menarik banyak perhatian. Ini karena tidak sedikit ahli bela diri langit di antara para peserta ujian yang pingsan. Hal pertama yang diucapkan orang-orang ini ketika mereka bangun adalah berteriak pada Zichen. Selama waktu ini, hampir semua wilayah membicarakan tentang apa yang telah dilakukan Zichen di jalan kuno 58. Zichen tidak tahu bahwa dia telah menjadi terkenal bahkan sebelum dia mencapai daerah pertemuan manusia pertama. Tentu saja, ini adalah cerita untuk lain waktu. Lei Ming sangat senang dengan dirinya sendiri saat ia memimpin para peserta ujian yang pingsan ke platform teleportasi. Ia telah melampiaskan amarahnya beberapa kali, jadi ia diam-diam merasa senang. Tiba-tiba, ekspresi puas diri Lei Ming menghilang dan dia menatap lurus ke depan. Enam orang kultifator muncul di depannya. Mereka semua adalah ahli bela diri Houtian, dan kekuatan mereka sebanding dengan Tang Yun. Secara kebetulan, Lei Ming mengenalikan enam orang ini. Mereka adalah enam orang yang mengikuti lima ahli bela diri Siantian untuk mencari teknik Siantian. Sementara Lei Ming dalam keadaan linglung, mereka berenam juga melihatnya. Mereka terkejut pada awalnya, tetapi kemudian kegembiraan tampak di wajah mereka. Mereka telah mencari Lei Ming selama lebih dari sepuluh hari, tetapi mereka belum menemukan petunjuk apapun. Selain itu, jumlah peserta ujian yang mereka temui di sepanjang jalan semakin sedikit. Tepat saat mereka hendak menyerah dan mencari warisan teknik, mereka tiba-tiba bertemu dengan Lei Ming. Lei Ming, Yao Tingfei berteriak dari kejauhan. Lei Ming tampak terbangun saat mendengar teriakan ini. Ia mengeluarkan teriakan aneh dan berlari meninggalkan belasan peserta sidang yang pingsan. Berhenti di situ, dasar bajingan terkutuk. Lei Ming, berhenti di situ. Ketika mereka melihat Lei Ming melarikan diri, Yao Tingfei dan yang lainnya segera mengejarnya. Sebelum mereka berteriak, kecepatan Lei Ming tidak terlalu cepat, tetapi setelah mereka berteriak, kecepatan Lei Ming tiba-tiba berubah dan dia melesat maju seperti sambaran petir. Belakangan ini, Lei Ming tidak menyerah dalam memurnikan esensi petir cair. Tentu saja, esensi petir cairnya berasal dari tangan Zichen. Meskipun kekuatannya tidak meningkat, setelah memurnikan begitu banyak saripati petir cair, kualitas saripati petirnya telah meningkat pesat, dan kekuatan bertarungnya juga meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, Lei Ming meningkatkan kecepatannya dan meninggalkan ke enam orang itu jauh di belakang. Bajingan sialan, kau bisa lari, tapi mari kita lihat seberapa jauh kau bisa berlari. Kenam orang itu menggertakkan gigi dan mengejarnya, mencoba menutup jarak di antara mereka. Tolong-tolong. Lei Ming berteriak sambil berlari, tetapi terdengar suara ejekan di belakangnya. Zichen sudah mati, dan semua orang mencari Lei Ming. Tidak ada yang akan menyelamatkannya. Kenam orang itu memiliki senyum puas dan sinis di wajah mereka, tetapi mereka sama sekali mengabaikan fakta bahwa Lei Ming telah membawa selusin peserta sidang yang pingsan bersamanya. Mendengar teriakan Lei Ming yang meminta tolong, Zichen sedikit mengernyit dan melihat ke arah Cakrawala. Lei Ming masih berteriak, tetapi setelah melihat Zichen, wajahnya berseri-seri dan dia berteriak, Zichen, Zichen, aku membawa musuhmu ke sini. Dia tepat di belakangmu. Lei Ming tidak sengaja menekan suaranya, jadi kenam orang di belakangnya mendengarnya dengan jelas. Ketika mereka mendengar dua kata Zichen, ekspresi mereka sedikit berubah, tetapi segera, mereka tertawa terbahak-bahak. Lei Ming, apakah kau mencoba menggunakan trik ini untuk melarikan diri? Biar ku beritahu, itu tidak ada gunanya. Belum lagi Zichen sudah mati, bahkan jika dia tidak mati dan tiba-tiba muncul, kita masih bisa membunuhnya. Yao Tingfei bercanda. Benarkah begitu? Tiba-tiba, suara dingin datang dari Cakrawala, diikuti oleh aura yang menakutkan. Sosok Zichen muncul di Cakrawala, matanya dipenuhi niat membunuh. Melihat Zichen, kenam orang itu tampak seperti melihat hantu. Yao Tingfei menunjuk ke arah Zichen dan berkata dengan ngeri, kau, kau sudah mati. Mati. Apa menurutmu aku melewati jalan kuno ini tanpa hasil? Kalau kamu tidak mati, bagaimana mungkin aku bisa mati? Suara Zichen menjadi semakin dingin, dan sosoknya semakin mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Kenam orang itu marah dan ingin mengumpat. Jelas, mereka telah ditipu oleh Lei Ming. Pada saat ini, Zichen mendekat, tetapi kenam orang itu tidak mau mundur. Setelah saling memandang, mereka hanya bisa bertarung lagi. Terlebih lagi, kekuatan tempur ke enam orang itu hanya kalah dari seorang prajurit Siantian. Begitu mereka bergabung, bahkan seorang prajurit Siantian pun harus menghindari mereka. Enam orang itu saling memandang dan menganggup dengan berat. Kemudian, mereka menyerang Zichen dengan ganas. Meskipun mereka menggunakan keterampilan yang diperoleh, kekuatan mereka pasti kuat. Jika itu adalah prajurit Siantian biasa, menghadapi serangan sekuat itu, tentu saja dia akan memilih untuk menghindarinya terlebih dahulu. Kemudian, dia akan mencari kesempatan untuk menyerang dan mengalahkan mereka satu per satu. Namun, Zichen bukanlah seorang prajurit Siantian biasa. Energi unsurnya sudah berada di level Siantian. Selain itu, ia memiliki dua jenis energi unsur Siantian. Ia setara dengan dua prajurit Siantian. Mengenai fisiknya, dia memiliki fisik yang paling sempurna. Selain itu, dia memiliki teknik bertarung yang diciptakan khusus untuk tubuh sempurna. Zichen, yang berada di puncak level tujuh, memiliki kekuatan yang melampaui rana energi unsurnya. Oleh karena itu, Zichen mengambil inisiatif untuk menghadapi ke enam serangan itu. Pada saat yang sama, kekuatan emas tubuh fisiknya ditampilkan secara ekstrim. Zichen mengayunkan tinjunya dan melepaskan cahaya tinju yang dibentuk oleh keterampilan Siantian. Meskipun tinju yang mempesona ini tidak mendominasi, kekuatan yang dikandungnya sangat mengerikan. Setelah enam serangan kuat prajurit yang diperoleh bertabrakan dengan cahaya tinju Zichen, mereka langsung hancur. Dalam sekejap mata, suara gemuruh terdengar dari langit. Serangan gabungan ke enam orang itu dibubarkan oleh tinju Zichen. 844 Kekuatan tempur mereka berenam sangat mendekati alam Siantian, tetapi serangan gabungan mereka dinetralisir dalam satu pukulan. Pada saat ini, mereka berenam benar-benar terkejut dengan kekuatan Zichen. Zichen tidak berhenti setelah menghancurkan ke enam serangan itu dengan satu pukulan. Sebaliknya, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas maju. Teknik bertarung alam Siantian muncul lagi, dan tinju emas muncul sekali lagi. Kali ini, Zichen memulai serangan. Enam orang itu menyerang bersama-sama dengan tergesa-gesa. Lima teknik elemen ditampilkan. Energi dengan warna berbeda melonjak. Waktunya singkat, dan ke enamnya beralih dari menyerang ke bertahan. Peng! Ketika serangan Zichen tiba, serangan itu semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Tinju emasnya begitu menyilaukan sehingga hampir mustahil bagi orang untuk membuka mata mereka. Di tengah suara gemuruh, orang yang paling dekat dengan Zichen mengalami kerusakan pertahanan. Dia dipukul oleh Zichen, dan tubuhnya terlempar. Dari enam orang yang membentuk pertahanan, hanya lima yang tersisa. Setelah meninju, Zichen melayang ke udara. Tubuhnya tidak berhenti, dan dia langsung meninju lagi. Peng! Tinju emas itu bersinar dengan kekuatan yang mengerikan. Pukulan ini menembus lapisan pertahanan dan mengenai orang lain. Satu lagi dari lima orang itu terlempar oleh Zichen. Mereka berlima bergabung dan hanya tersisa empat orang. Begitu saja, pertahanan ke enam orang itu hancur oleh pukulan-pukulan Zichen yang terus-menerus. Kekuatan yang melonjak itu membuat ke enam orang itu terlempar satu demi satu. Selama waktu ini, ada tiga serangan yang tidak dapat dihindari Zichen dan terkena. Namun, dengan fisiknya yang kuat, ketiga serangan ini tidak cukup untuk membunuh Zichen. Salah satu serangan senjata eliksir bahkan mendarat di tubuh Zichen, menghasilkan suara berdenting. Serangan itu tidak menembus pertahanannya, dan sebaliknya, senjata eliksir itu terpental. Melihat Zichen menghancurkan pertahanan mereka berenam dengan tujuh pukulan dan membuat mereka terlempar, Lei Ming ketakutan. Dia diam-diam berseru bahwa kekuatan tempur Zichen terlalu mengerikan. Namun, tak lama kemudian, Lei Ming menjadi bersemangat karena Zichen mewakili klan petir. Klan petir yang memiliki teknik hebat itu mengerikan. Ditolak dengan mudah, mata ke enam orang itu dipenuhi dengan keterkejutan. Harus diketahui bahwa ke enam orang itu hanya lebih lemah dari seorang inateranker. Jika ke enam orang itu bergandengan tangan, mereka harus mundur. Namun, kekuatan tempur Zichen terlalu kuat. Dia sebenarnya bisa melawan ke enam orang itu sendirian. Enam orang itu terlempar, tetapi mereka tidak terluka. Mereka saling memandang dan menganggup dengan berat. Kemudian, mereka menyerang Zichen. Dari sudut pandang mereka, kemampuan bertarung Zichen memang kuat, tetapi itu batasnya. Bertarung melawan satu lawan enam, Zichen hanya bisa bertahan dan tidak bisa benar-benar menekan mereka. Di sisi lain, ke enam orang itu kuat dan memiliki energi asal yang kaya dan melimpah. Mereka memiliki peluang untuk membunuh Zichen. Melihat ke enam orang itu berlari mendekat, mata Zichen berkilat penuh niat membunuh. Dia mengerahkan kekuatan tubuh sempurnanya hingga batas maksimal sambil berdiri di udara. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengumpulkan kekuatan tanpa mengambil inisiatif untuk menyerang. Dalam jarak yang dekat, mereka berenam tiba di depan Zichen dalam sekejap mata. Senjata eliksir mereka berkedip dengan cahaya dingin saat mereka dengan kejam menusuk ke arah Zichen. Menghadapi enam serangan itu, Zichen malah meninju alih-alih menghindar. Jelas bahwa dia ingin membalas dengan kekuatan. Namun, menukar satu serangan dengan enam serangan bukanlah hal yang baik. Mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata ke enam orang itu. Serangan mereka yang awalnya kuat kini menjadi 30% lebih kuat. Pertahanan Zichen sudah mencapai batasnya. Sedangkan tinjunya, mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika ke enam serangan itu tiba, sinar tinju Zichen telah mendarat. Tak satupun pihak yang menghindar saat ledakan terdengar. Of! Di antara mereka berenam, Zichen menyerang Yao Tingfei. Setelah menerima pukulan terkuat Zichen setelah mengumpulkan kekuatan, senjata eliksir di tangannya langsung hancur dan meledak. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan melonjak ke arahnya. Di bawah kekuatan yang melonjak, Yao Tingfei segera batuk darah dan terlempar. Dengan satu serangan, Yao Tingfei terluka parah. Banyak tulang di tubuhnya hancur, dan dia kehilangan hampir semua kemampuan bertarungnya. Sementara serangan lima orang lainnya mengenai Zichen, dua di antaranya tidak menembus pertahanannya, sementara tiga lainnya hanya menyebabkan beberapa luka dangkal pada Zichen. Pertahanan Zichen yang sangat kuat membuat wajah kelima orang itu dipenuhi dengan keterkejutan. Di kejauhan, Lei Ming juga benar-benar terkejut. Namun, dia tidak terkejut oleh pertahanan Zichen, tetapi oleh serangan khusus Zichen. Tepat saat serangan kelima orang itu hendak mendarat, tubuh Zichen tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan ini menghalangi pandangan kelima orang itu. Cahaya yang menyilaukan itu menghilang dalam sekejap, tetapi sekarang ada dua orang lagi di lapangan yang awalnya dihuni oleh enam orang. Kedua orang ini memiliki penampilan yang sama dengan Zichen. Mereka seharusnya adalah doppelganger Zichen. Namun, temperamen mereka benar-benar berbeda. Yang satu memiliki rambut emas dan tampak sangat tampan. Dia memegang pedang emas besar di tangannya. Yang lainnya memiliki rambut perak dan aura dingin. Dia memegang tombak jiwa perak dengan erat di tangannya. Keduanya muncul di belakang kelima orang itu dan langsung menyerang. Pedang emas di tangan Zichen membawa cahaya pedang dingin saat menebas ke arah kepala seorang prajurit Houtian. Zichen berambut perak memegang tombak jiwa perak di tangannya. Tombak itu berubah menjadi sambaran petir dingin dan menunjuk ke arah punggung prajurit lainnya. Keduanya muncul dengan sangat tiba-tiba. Selain leming, tidak ada orang lain yang melihat mereka. Waktu serangan mereka juga sangat akurat. Mereka menyerang hampir segera setelah serangan kelima orang itu akan mendarat. Keduanya berada tepat di belakang mereka. Serangan mereka tiba dalam sekejap mata. Cahaya pedang emas menyala dan kepala seorang prajurit Houtian terpisah dari tubuhnya. Wajahnya masih dipenuhi dengan keterkejutan atas pembelaan Zichen. Pada saat yang sama, cahaya tombak perak menyala dari arah lain dan menembus jantung prajurit lain. Dengan lubang di jantung, wajah prajurit itu dipenuhi dengan keterkejutan. Adegan ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah keduanya terluka, sebuah kekuatan yang bergejolak menyerbu ke arah laut pengetahuan mereka. Indra spiritual mereka langsung hancur dan mereka pun mati. Ketika tiga orang lainnya melihat kejadian ini, mereka tanpa sadar menoleh. Tepat saat mereka menoleh, Zichen mengepalkan tinjunya dan meninju. Serangan ini adalah serangan tingkat siantian. Serangan ini menghantam dada seorang prajurit hautian dengan keras. Sebuah ledakan teredam terdengar di udara. Prajurit hautian yang telah terkena serangan kekuatan penuh Zichen terlempar. Namun tidak seperti Yao Tingfei, saat ia terpental, kekuatan dahsyat itu telah memusnahkan kekuatan hidupnya. Dalam sekejap mata, tiga dari enam orang itu tewas dan satu orang terluka parah. Dua lainnya tahu bahwa keadaan tidak berjalan baik dan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Zichen berambut emas dan Zichen berambut perak mengejar dua lainnya. Tatapan mata dingin Zichen jatuh pada Yao Tingfei yang mencoba melarikan diri. Dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia membentuk segel di udara. Segel dari segel petir surgawi tingkat siantian dengan cepat jatuh. Langit tiba-tiba berguncang dan segel petir yang besar muncul. Segel petir ini agak bersifat ilusi, tetapi kekuatan mengerikan yang dikandungnya membuat jiwa Yao Tingfei meninggalkan tubuhnya. Ini adalah segel petir tingkat siantian. Melihat segel petir itu datang langsung ke arahnya, Yao Tingfei mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya untuk menangkis serangan itu. Namun, bagaimana ia bisa menangkis segel petir tingkat siantian saat ia terluka parah? Ledakan Segel petir itu jatuh, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Dan di dalam lubang itu ada mayat dengan wajah yang tidak dapat dikenali. Yao Tingfei meninggal. Tidak lama kemudian, dua ledakan lagi terdengar di langit yang jauh. Kemudian, dua sinar cahaya terbang dari cakrawala. Satu berwarna emas dan yang lainnya berwarna perak. Saat mereka mendekat, kedua sinar cahaya itu berubah menjadi sosok manusia. Mereka adalah dua dopelganger Zichen. Kedua dopelganger itu memegang cincin roh dan inti dalam. Setelah menyerahkan benda-benda itu kepada Zichen, kedua dopelganger itu langsung menghilang. Selama waktu ini, Zichen juga mengambil sumber daya dari empat orang lainnya. Lei Ming, yang telah pergi bersama Zichen, masih tampak terkejut. Enam prajurit Houtian yang kuat telah dibantai dengan mudah. Dan kematian enam orang lainnya hanya meninggalkan Zichen dengan luka ringan. Setelah keduanya pergi, para peserta ujian mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri. Ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, wajah mereka berubah drastis. Banyak dari mereka yang sudah mengenali identitas para prajurit Houtian ini. Melihat ke enam mayat itu, yang berarti enam prajurit Houtian yang kuat telah tewas, kerumunan itu tidak banyak bicara. Namun, mereka samar-samar merasa bahwa situasinya tidak baik. Tetapi pada saat ini, mereka mendengar suara ledakan di kejauhan. Tidak jauh dari sini, ayo kita pergi dan melihatnya. Sekelompok orang itu terbang ke arah ledakan. Setelah menempuh jarak 10.000 mil, mereka melihat dua orang berkelahi di langit. Itu Kinli, prajurit tingkat siantian. Setelah melihat orang yang bertarung di lapangan, seseorang berseru. Sebagai seorang prajurit tingkat siantian, Kinli sangat terkenal di dunia ini. Tetapi pada saat ini, ada seseorang yang bertarung dengan Kinli, dan tidak ada pemenang yang jelas. Ketika mata semua orang tertuju pada lawan Kinli, wajah banyak orang berubah. Zichen, ini Zichen. Bukankah dia sudah mati? Zichen, apakah dia Zichen yang mencuri sumber daya secara acak? Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Setelah melihat Zichen, kerumunan itu berseru lagi dan lagi. Kemudian, mereka melihat Lei Ming tidak jauh dari sana. Di langit, kedua orang itu bertarung dengan sengit, dan tidak ada pemenang yang jelas. Ini adalah pertarungan antara dua prajurit tingkat siantian, dan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Semakin banyak peserta ujian berbondong-bondong datang setelah mendengar berita itu. Ketika mereka melihat pertempuran di langit, wajah mereka berubah drastis. Tiba-tiba terdengar suara peluit tajam dari cakrawala, dan aura yang bergejolak datang mengamuk. Zichen, mati. Orang yang datang adalah prajurit tingkat siantian lainnya. Dia adalah Zhong Meng. Ketika dia melihat Zichen di kejauhan, dia berteriak keras. Prajurit tingkat siantian lainnya datang. Tepat ketika semua orang mengira Zichen akan melarikan diri, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka melihat tubuh Zichen tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi tiga. Satu adalah Zichen yang berambut pirang, satu lagi adalah Zichen yang berambut perak, dan yang terakhir adalah tubuh aslinya. Setelah ketiga Zichen muncul, mereka menyerang Qin Li bersama-sama. Tubuh asli Zichen menyerang, dan dengan pukulan yang kuat, Qin Li terlempar lebih dari 10 meter. Pada saat yang sama, dua doppelganger Zichen menyerang. Mereka membentuk segel dengan tangan mereka, dan energi petir yin dan yang yang ekstrim melonjak keluar. Kedua energi itu berubah menjadi bilah tajam dan melesat ke arah Qin Li. Saat mereka mendekat, mereka saling bertabrakan. Ketika yin dan yang bertabrakan, kekuatan Yuan Force yang ekstrim meningkat puluhan kali lipat. Qin Li, yang berada di tengah tabrakan, menjerit melengking. Teriakan ini menggetarkan bumi, dan mengejutkan semua orang. Zhong Meng, yang sedang berlari mendekat, mendengar teriakan ini, dan wajahnya berubah drastis. Pada saat yang sama, tubuhnya melayang ke udara. 845. Pergantian pertempuran benar-benar tak terduga. Hanya dalam satu serangan singkat, prajurit siantian yang kuat, Qin Li, telah terbunuh. Tentu saja, dia meremehkan lawannya, dan serangan tak terduga Zi Chen adalah salah satu alasannya. Namun, kekuatan Zi Chen bahkan lebih penting. Ketika dua energi unsur utama yang benar-benar berlawanan dilepaskan, kekuatan penghancurnya jauh melampaui imajinasi setiap orang. Tubuh Qin Li berubah menjadi hitam hangus dan jatuh ke tanah. Lingkungan sekitarnya sunyi senyap. Semua orang ketakutan. Prajurit siantian yang kuat, Qin Li, telah terbunuh dengan cara seperti itu. Orang harus tahu bahwa ini adalah prajurit siantian, bukan prajurit hautian. Zi Chen berdiri di udara dengan ekspresi dingin. Membunuh seorang prajurit siantian dalam satu pukulan membuat tubuhnya tampak lebih tinggi. Dua dopel gangernya, satu emas dan satu perak, berdiri di kiri dan kanannya seperti pelayan. Melihat Qin Li terbunuh dalam satu pukulan, wajah Zhong Meng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah lama berhenti berlari ke depan dan menatap Zi Chen dengan mata penuh rasa hormat. Ketika tatapan mata dingin Zi Chen menyapu, Zhong Meng tidak menyembunyikan rasa takut di matanya. Tanpa ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Jelas, setelah membunuh Qin Li, Zhong Meng tahu bahwa dialah orang berikutnya yang akan dibunuh Zi Chen. Lari! Apa kau pikir kau bisa lari? Suara dingin Zi Chen terdengar di saat berikutnya. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Tak satupun dari orang-orang yang telah merencanakan melawannya akan dibiarkan hidup. Sayap petir surgawi muncul di punggung Zi Chen. Dengan kepakan sayap, Zi Chen menunjukkan kecepatan ekstrim seorang prajurit siantian. Dia mengejar Zhong Meng seperti sambaran petir. Dia menyebarkan indera spiritualnya dan merasakan kecepatan aneh di belakangnya. Ketakutan di hati Zhong Meng semakin kuat. Qin Li telah terbunuh dalam satu gerakan. Zhong Meng tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Qin Li. Sebelum bala bantuan datang, dia pasti akan mati jika mereka mengejarnya. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan, menggertakkan giginya, dan meludahkan setegup darah esensi. Setegup esensi darah merah tua mengembun di udara dan tidak menghilang. Zhong Meng mengulurkan jarinya yang bersinar dan menghisap esensi darah. Pada saat kritis hidup dan mati, kecepatan menghisapnya sangat cepat. Saat pola sederhana terbentuk pada esensi darah, esensi darah dan kekuatan esensi Zhong Meng langsung terkuras seperti ga. Pada saat berikutnya, kekuatan misterius terpancar dari esensi darah. Kekuatan ini menyelimuti seluruh tubuh Zhong Meng. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Zhong Meng memancarkan cahaya merah redup. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dengan menggunakan teknik rahasia, kecepatan Zhong Meng benar-benar melampaui inate extreme speed milik Zichen. Dalam sekejap mata, dia telah meninggalkan Zichen jauh di belakang. Kemudian, Zhong Meng mengeluarkan satu per satu token dari dadanya dan menghancurkannya satu per satu. Jika dia sendirian, dia takut dengan kecakapan bertarung Zichen. Namun begitu bala bantuan tiba, mereka pasti akan dapat membunuh Zichen. Ini karena, sebagai sesama peserta ujian, siapa yang dapat menahan kepungan beberapa seniman bela diri alam Xiantian dan menyinggung Zichen. Kedua belah pihak tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Sekarang kesempatan itu ada di depannya, Zhong Meng tidak ingin melewatkannya. Namun, dalam situasi seperti ini, perbedaan antara membunuh dan dibunuh hanya sebatas pikiran. Kekuatan teknik rahasia itu perlahan menghilang, dan kecepatan Zhong Meng pun menurun. Tepat saat Zhong Meng berpikir bahwa ia harus meninggalkan Zichen jauh di belakang, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari jauh. Zichen melesat seperti sambaran petir. Meskipun Zichen hanya berlatih sampai tingkat Seven Fades, Seven Fades ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan teknik rahasia biasa. Teknik rahasia hanya dapat memungkinkan pengguna untuk meledak dengan kecepatan ekstrim dalam sekejap. Namun, kecepatan ekstrim semacam ini tidak dapat dipertahankan lama. Ini hanya tindakan darurat. Kecepatan Zhong Meng semakin lambat. Seiring dengan itu, kecepatan Zichen juga semakin cepat. Jarak antara keduanya juga semakin pendek. Jika terus seperti ini, tidak akan lama lagi Zichen akan menyusul Zhong Meng. Bala bantuan belum datang, dan Zhong Meng telah menggunakan teknik rahasia sekali lagi. Kemampuan bertarungnya telah sangat berkurang. Jika dia menggunakan teknik rahasia sekali lagi dan masih tidak bisa menunggu bala bantuan, maka melarikan diri pun mustahil. Lupakan saja, aku akan memikirkannya lain kali. Zhong Meng menghela nafas tak berdaya dan terus memuntahkan darah. Setelah sepertiga darah esensi dan energi unsurnya diserap paksa, ia berakselerasi sekali lagi. Dalam waktu singkat, Zhong Meng telah menggunakan teknik rahasia dua kali berturut-turut. Dia jelas merasa lemah. Kali ini, dia tidak lagi berharap untuk membunuh Zichen. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan terbang menuju platform teleportasi. Swash! Tepat saat kekuatan teknik rahasia hampir habis, Zhong Meng yang kelelahan akhirnya melihat pintu keluar teleportasi. Wajahnya akhirnya tampak lega. Dia telah berlari dengan panik selama ini. Perasaan dikejar hampir membuatnya pingsan. Dia bergegas masuk, cahaya susunan teleportasi aktif, dan sosok Zhong Meng menghilang. Pada akhirnya, Zichen tidak berhasil mengejarnya. Dua prajurit siantian, satu tewas dan satu melarikan diri. Zichen mengejarnya. Saat semua orang masih terkejut, Lei Ming tiba-tiba muncul. Dia berjalan lurus ke arah Qin Li yang sudah tewas. Karena Qin Li sudah tewas, dialah yang bertanggung jawab untuk mengambil sumber daya Qin Li. Ada puluhan peserta sidang di sini. Awalnya, mereka semua mencari Lei Ming. Namun sekarang, melihat Lei Ming di tempat kejadian, tidak ada yang berani bergerak. Cepat dan usir semua orang dari dunia ini. Tiba-tiba, suara Zichen terdengar dari cakrawala. Zhong Meng menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, dan Zichen segera kembali. Mendengar suara Zichen, Lei Ming menyimpan semua sumber dayanya dan bergegas menuju peserta ujian tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, terdengar suara omenaga yang keras. Torfosaurus yang mengikuti Lei Ming tiba-tiba membesar dan juga bergegas menuju peserta ujian. Berlari. Cepatlah dan tinggalkan dunia ini. Gila, Zichen sudah gila. Dia ingin menyerang semua orang. Semua peserta sidang berteriak. Adegan Zichen membunuh Qin Li masih terbayang jelas di benak mereka. Mereka tidak berani melawan, jadi mereka berbalik dan lari. Zichen melihat para peserta ujian yang melarikan diri dari langit dan tidak bergerak. Ada puluhan peserta ujian yang melarikan diri ke segala arah. Torfosaurus dan Lei Ming tidak dapat menghadapi mereka semua. Segera, beberapa dari mereka berhasil melarikan diri. Ada terlalu banyak peserta ujian di dunia ini. Zichen tidak bisa menjarah semuanya. Dia tidak punya banyak waktu dan tenaga. Mengenai sumber daya yang mereka miliki, puluhan dari mereka yang digabungkan bahkan tidak sepersekian dari apa yang dimiliki oleh seorang seniman bela diri tingkat siantian. Di antara puluhan peserta ujian, lebih dari 20 orang pingsan karena dihajar Torfosaurus dan Lei Ming. Lei Ming membawa lebih dari 20 orang ini dan terbang menuju pintu keluar. Setelah Lei Ming kembali, Zichen dan Lei Ming berangkat untuk mencari seniman bela diri alam siantian lainnya dan membunuh mereka satu per satu. Berita tentang Zichen yang membunuh Qin Li dengan satu serangan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia ini. Banyak orang melihat bahwa situasinya tidak baik dan sudah bersiap untuk melarikan diri. Dibandingkan dengan kesempatan, nyawa lebih penting. Oleh karena itu, semakin banyak orang mulai meninggalkan dunia ini. Kedua seniman bela diri alam siantian tentu saja mendengar berita itu dan segera berkumpul bersama. Zichen belum mati. Tahukah kamu? Itulah kalimat pertama yang mereka berdua ucapkan setelah bertemu kembali. Entah mengapa, siasin tidak bersama mereka. Dia membunuh Qin Li dalam satu serangan dan mengusir Zhong Meng, kata Lan Lang. Jelas, dia tahu keseluruhan ceritanya. Membunuh Qin Li dalam satu serangan. Mungkinkah itu hanya rumor? Zichen hanya berada di tahap tengah alam inti primal. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Heze tidak percaya. Lan Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan rumor. Orang yang memberitahuku berita itu mengatakannya dengan sangat jelas. Dua dopelganger Zichen mengubah Qin Li menjadi mayat hangus hanya dengan satu serangan. Terlebih lagi, dua dopelgangernya sebenarnya memiliki Yuan Li terkuat yang berlawanan. Sebaliknya dari Yuan Li yang utama. Bagaimana mungkin? Mendengar ini? Mata Heze langsung terbelalak. Dia berseru? Mungkinkah tubuh Zichen mengandung dua Yuan Li pamungkas? Lan Lang mengangguk. Wajahnya sangat jelek. Meskipun ini tidak dapat dipercaya, ini adalah kebenaran. Yang satu adalah Yin Thunder, dan yang lainnya adalah yang Thunder. Kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan Yin dan yang tidak terbayangkan. Memiliki dua Yuan Li pamungkas. Bagaimana dia bisa selamat? Sial! Aku tidak menyangka kita akan bersekongkol melawan keberadaan seperti itu. Zichen tidak mati. Sepertinya yang kita kirim adalah dopelganger. Sial! Kita sangat ceroboh sehingga tidak melihatnya. Heze melanjutkan, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa menghubungi Xia Xin. Kita berdua mungkin tidak bisa membunuh Zichen. Bunuh dia. Lan Lang menatapnya dan berkata, kau masih ingin membunuhnya. Apakah kita bisa bertahan hidup atau tidak masih belum pasti. Jangan lupa bahwa Zichen memiliki hewan peliharaan yang sangat kuat. Hewan peliharaan itu sangat mirip dengan Totem Naga Hijau. Kekuatan tempurnya jelas tidak lemah. Lalu apa maksudmu? Kita tunggu saja Xia Xin. Kalau tidak bisa menunggu, kita berdua akan bekerja sama untuk melarikan diri. Lan Lang berkata tanpa ragu. Heze berhenti sejenak dan berkata, Lan Lang tidak bergerak saat itu. Kemungkinan dia melarikan diri bersama kita tidak tinggi. Selain itu, kekuatan tempur Zichen sangat kuat. Dia tentu saja tidak akan mau melawan Zichen demi kita. Tidak apa-apa kalau kita tidak lari. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo kita pergi sekarang. Dengan itu, mereka berdua berdiri dan bergegas menuju platform teleportasi. Ketika mereka masih beberapa mil jauhnya dari platform teleportasi, mereka melihat Zichen dari jauh. Jelas, Zichen sudah meramalkan hal ini dan sedang menunggu mereka berdua di sini. Keduanya saling berpandangan. Mereka tidak berbalik dan lari. Sebaliknya, mereka terbang maju. Zichen menatap mereka berdua dengan dingin. Keduanya tidak banyak bicara. Ketika jarak mereka kurang dari dua mil, keduanya tiba-tiba melaju kencang dan menyerang Zichen bersama-sama. Tubuh Zichen memancarkan cahaya yang kuat. Dua doppelganger besar telah muncul. Setelah mereka muncul, mereka mulai membentuk segel tangan. Pada saat berikutnya, dua segel persegi besar muncul di langit. Ini adalah segel petir surgawi. Segel ini dibentuk oleh dua energi ekstrim. Yang satu berwarna emas dan membawa kekuatan petir yang merusak di dalamnya. Yang lainnya berwarna perak dan membawa kekuatan petir yang merusak di dalamnya. Kedua segel petir itu langsung menghalangi mereka berdua. Keduanya tidak punya pilihan selain menggunakan serangan kuat mereka. Akan tetapi, sebelum serangan mereka bisa mendarat, kedua segel petir itu bertabrakan di langit. Ledakan. Itu sebanding dengan penghancuran diri dari inti primordial. Area dalam radius beberapa mil segera menjadi zona kehancuran. Tabrakan kedua energi ekstrim itu menyebabkan getaran besar. Sebelum energi tabrakan menghilang, dua sosok cahaya melesat keluar. Itu adalah Heze dan Lanlang. Namun, saat ini, pakaian mereka robek di banyak tempat. Mereka tampak sangat menyedihkan. Keduanya baru saja bergegas keluar. Dua doppelganger besar bergegas menuju Lanlang dengan senjata eliksir mereka, sementara Zichen bergegas menuju Heze. Pada saat yang sama, terdengar suara auman naga yang keras. Naga itu terbang dari langit dan bergabung dalam pertempuran. Sebelumnya dua lawan satu, tetapi sekarang empat lawan dua. 846 Saat itu, Zhong Meng berhasil melarikan diri dari Zichen terutama karena dia cukup jauh dari Zichen. Ketika Zichen menggunakan kecepatan bawaannya untuk mengejarnya, yang terakhir dengan tegas menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Namun, Lanlang dan Heze langsung menyerang Zichen, berusaha melewati Zichen dan mencapai platform teleportasi. Namun, begitu jarak di antara mereka semakin dekat, Zichen menunjukkan serangannya yang ganas dan cepat. Di bawah serangkaian serangan berfrekuensi tinggi, mereka berdua tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik rahasia mereka. Melarikan diri adalah hal yang mustahil. Bahkan jika mereka berlari ke platform teleportasi beberapa kilometer jauhnya, itu sangat tidak realistis. Karena mereka terlalu dekat dengan platform teleportasi dan lawannya adalah seorang seniman bela diri siantian yang kuat, kecerobohan sesaat dapat membuat lawan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Zichen mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal, menggunakan hampir semua kartu asnya. Avatarnya dan Torphosaurus sama-sama memasuki medan perang. Tentu saja, Lei Ming tidak ikut serta. Sebagai seorang kultifator petir pasca Natal, jika Lei Ming ikut serta dalam pertempuran tingkat ini, hanya kematian yang akan menantinya. Pertarungan ini berlangsung cukup lama. Selama periode ini, mereka berdua menyerang beberapa kali, menggunakan berbagai teknik sekuential dan post Natal dalam upaya mencapai platform teleportasi, tetapi tidak berhasil. Zichen yang sedang marah tidak diragukan lagi menakutkan, namun Zichen yang menampilkan seluruh kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Sepanjang perjalanan, mereka telah mengalami banyak kesulitan dan beberapa kali nyaris lolos dari kematian. Ketika mereka mencapai alam formasi inti, keadaannya bahkan lebih berbahaya. Zichen telah mengalami banyak kesulitan sebagai ganti kekuatan tempur yang kuat yang berada di puncak level yang sama. Di bawah ancaman kematian, kedua seniman bela diri siantian itu dapat dikatakan telah melepaskan semua potensi mereka. Namun, lawan mereka adalah Zichen dan Thorphosaurus. Yang satu memiliki tubuh sempurna dan dua jenis kekuatan elemen bawaan tertinggi, sementara yang lain adalah Thorphosaurus murni. Ini adalah naga sejati, jadi kekuatan tempurnya tentu saja tidak lemah. Keajaiban tidak terjadi pada Heze dan Lanlang. Meskipun mereka berdua menunjukkan 120 persen kekuatan tempur mereka, mereka tetap menjadi korban balas dendam Zichen. Dua mayat jatuh dari langit satu demi satu. Satu mayat diledakkan menjadi mayat hangus oleh Zichen menggunakan kekuatan elemen tertinggi, sementara yang lain tulangnya hancur dan jiwanya dihancurkan oleh Thorphosaurus. Setelah mengambil sumber daya dari mereka berdua, Zichen pergi bersama naga biadab itu. Tentu saja, mereka tidak meninggalkan dunia ini. Mereka pergi ke tempat lain untuk mencari peluang. Dari sepuluh orang yang telah merencanakan melawannya hari itu, kecuali Zhong Meng, sisanya semuanya terbunuh. Orang kesebelas, Xia Xin, masih hidup, tetapi yang terakhir tidak merencanakan melawannya hari itu. Zichen yang marah masih rasional dan tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagi Xia Xin. Bagi Zichen, dia telah menuai banyak manfaat dari perjalanan delapan jalur kuno. Dia telah memperoleh banyak sumber daya, dan dia juga telah memperoleh teknik siantian. Kekuatan asalnya juga sekali lagi telah menembus karena esensi cairan petir. Dapat dikatakan bahwa semua orang senang. Dengan gugurnya satu persatu seniman bela diri alam siantian yang kuat, para penantang lainnya mulai merasakan tekanan dan bahaya, dan mulai pergi. Dengan kepergian begitu banyak penantang, tidak banyak orang tersisa yang dapat menjadi ancaman bagi Lei Ming. Belakangan ini, Lei Ming selalu mengikuti Zichen. Keduanya juga mencari peluang. Bagaimanapun, hanya ada satu kesempatan, dan Zichen tidak ingin melewatkannya. Dia juga tidak ingin pergi terlalu cepat. Selama periode ini, Zichen telah mewariskan banyak teknik petir haltian kepada Lei Ming, dan Lei Ming sendiri juga telah memahami banyak teknik kuno. Keuntungan Lei Ming bahkan lebih besar daripada Zichen, dan dia memiliki senyum puas di wajahnya setiap hari. Lei Ming sering berkata bahwa selama dia meninggalkan tempat ini dan kembali ke klan Lei, dia pasti bisa membuat klan Lei bangkit lagi. Dalam sekejap mata, Zichen telah tinggal di sini selama lebih dari setahun. Selain segel petir surgawi, dia belum memperoleh teknik siantian lainnya. Namun, dia telah memperoleh banyak teknik haltian. Teknik-teknik ini dapat diserahkan kepada pavilion barbar surgawi atau sekte wuji di masa mendatang, tetapi tidak banyak berguna bagi Zichen saat ini. Dalam setahun, Lei Ming telah mengalami perubahan paling besar. Kekuatan tempurnya hampir 10 kali lebih kuat daripada saat Zichen pertama kali bertemu dengannya. Setelah memurnikan banyak esensi cair petir, kekuatan tempur Lei Ming akhirnya mencapai level tangyun, dan dia tidak jauh dari alam siantian. Lei Ming juga bersumpah di depan Zichen bahwa dia tidak akan meninggalkan tempat ini kecuali dia menggunakan esensi cairan petir untuk menerobos ke alam siantian. Zichen dipengaruhi oleh Lei Ming. Ia merasa bahwa jika ia tidak memperoleh beberapa teknik siantian di tempat yang penuh peluang besar ini, ia akan mengecewakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Zichen, yang hendak pergi, memutuskan untuk tinggal di sini selama setahun lagi. Selama tahun ini, penantang lain telah tiba, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menggertak Lei Ming, dan tidak ada seorang pun yang berani menggertaknya. Zichen membawa naga itu dan mulai mencari daerah ini sendirian. Selama periode ini, Zichen menyeberangi gunung dan sungai, dan dia mencari gunung demi gunung, dan menjelajahi sungai demi sungai. Namun, tampaknya ia tidak memiliki takdir dengan teknik siantian. Selama periode ini, Zichen bahkan kembali ke tempat di mana ia memperoleh segel petir surgawi. Ia ingin merasakannya lagi, tetapi tidak berhasil. Keberuntungan karma Zichen tampaknya telah benar-benar terkuras. Pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat melihat teknik haltian, apalagi teknik siantian. Terlebih lagi, Zichen tiba-tiba memiliki firasat aneh bahwa dia tidak cocok dengan dunia ini. Mengapa dia merasa begitu tidak selaras dengan dunia tempatnya berada? Zichen merasa sangat aneh. Hingga setengah tahun kemudian, Zichen bertemu Xiaxin lagi. Itu kamu, Zichen. Melihat Zichen, wajah Xiaxin penuh dengan keterkejutan. Kamu, kamu tidak mati. Melihat Xiaxin, Zichen juga sangat terkejut, tetapi dia bahkan lebih terkejut dengan kata-kata Xiaxin. Karena itu, dia bertanya, kamu tidak tahu. Tahu apa? Tanya Xiaxin ragu. Saya keluar satu setengah tahun yang lalu, jelas Zichen. Apa yang terjadi? Bukankah aku melihatmu terkena energi empat warna? Zichen tersenyum dan berkata, itu hanya doppelganger. Mendengar ini, Xiaxin mengangguk, berhenti sejenak dan berkata, maaf, saya tidak bisa membantu Anda saat itu. Tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu. Melihat Xiaxin begitu riang, Xiaxin bertanya, bagaimana dengan mereka? Apakah mereka semua sudah pergi? En, kau bisa mengatakan itu? Apa maksudmu dengan, bisa mengatakan itu? Xiaxin sangat bingung. Zong mengpergi dan memasuki tempat berkumpul di jalan kuno. Bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Xiaxin. Zichen berkata terus terang, aku membunuh yang lainnya. Membunuh mereka semua. Xiaxin tertegun, lalu dia tersenyum pahit dan berkata, sejak aku pergi terakhir kali, aku pergi sendirian untuk mencoba peruntunganku. Aku telah memahami teknik selama satu setengah tahun terakhir. Selama waktu ini, aku merasakan panggilan mereka, tetapi aku tidak pergi. Tanpa diduga, mereka semua mati. Zichen tidak berkutat pada pertanyaan ini, tetapi mengikuti kata-kata Xiaxin dan bertanya, kamu telah memahami teknik selama satu setengah tahun terakhir, jadi kamu telah memperoleh teknik siantian. Xiaxin tidak bersembunyi dan mengangguk, aku telah memperoleh teknik kuno siantian, tetapi baru saja memulai, dan kekuatannya tidak sebagus beberapa teknik hautian. Zichen sedikit tidak terbiasa dengan kejujuran Xiaxin, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu belum pergi, jadi kamu pasti sedang mencari teknik siantian. Sebelum Zichen sempat menjawab, Xiaxin berkata lagi, bagus, tempat di mana aku memahami teknik siantian tidak jauh dari sini. Aku akan membawamu ke sana. Zichen tercengang lagi, sebuah teknik siantian benar-benar diberikan dengan begitu mudah. Xiaxin merentangkan tangannya dan berkata, aku sudah memahaminya, dan benda itu tidak akan hilang. Sama halnya untuk dua orang. Terlebih lagi, kamu berada di jalan kuno terkuat, dan aku berada di jalan kuno kelas satu. Sepertinya tidak akan ada kebencian di antara kita. Jika aku cukup beruntung untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, mungkin kita bahkan bisa menjadi teman. Kejujuran Xiaxin mengejutkan Zichen, tetapi dia bukan orang yang sok. Setelah mengangguk, dia berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Sikap Xiaxin benar-benar mengubah kesan Zichen terhadapnya. Mereka berdua tidak banyak berinteraksi di tempat awal. Paling-paling, mereka hanya mengangguk dan tersenyum saat bertemu, yang bisa dihitung sebagai sapaan. Namun, saat itu, Zichen merasa bahwa kekuatan tempur Xiaxin luar biasa, dan dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Sekarang setelah ia bertemu dengan Xiaxin, Zichen menemukan bahwa Xiaxin juga orang yang sentimental. Paling tidak, ia tidak terpengaruh oleh suasana sebenarnya dari benua langit bela diri. Saat mereka terus maju, mereka berdua mulai berbicara lebih banyak. Zichen bukan pembicara yang baik, jadi Xiaxin biasanya akan memulai pembicaraan terlebih dahulu. Namun, Xiaxin dengan bijaksana menghindari menanyakan latar belakangnya. Mereka berdua terus berjalan, Xiaxin sangat tertarik dengan jalan kuno terkuat. Ketika Zichen menceritakan pengalamannya, Xiaxin menghela nafas berulang kali. Tidak heran kau begitu kuat, lingkungan jalan kuno yang kau lalui benar-benar buruk. Sungguh suatu keajaiban kau mampu bertahan hidup. Tepat saat mereka sedang berbincang, mereka berdua tiba di tempat yang diceritakan Xiaxin. Melihat ke depan, senyum Xiaxin tiba-tiba membeku. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ada apa? Zichen menatap Xiaxin. Xiaxin menunjuk ke ruang kosong di depan mereka. Di sini, keterampilan siantian kuno yang aku pahami ada di sini. Tapi mengapa itu hilang? Ketika Zichen mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Zichen, kamu harus percaya padaku. Aku tidak berbohong padamu. Melihat perubahan ekspresi Zichen, Xiaxin buru-buru mencoba menjelaskan. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap kosong ke depan. Zichen, aku benar-benar. Xiaxin mencoba menjelaskan, tetapi bahkan dia merasa penjelasannya tidak ada gunanya. Tadi, itu ada di sana, tetapi sekarang sudah hilang. Siapa yang akan percaya padanya? Zichen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Xiaxin berhenti. Kemudian dia menatap Xiaxin. Tidak perlu dijelaskan. Aku percaya padamu. Sepertinya dunia ini benar-benar tidak bisa menahanku. Aku harus pergi. Apa maksudmu? Xiaxin menatap Zichen. Zichen tersenyum. Kau akan mengerti setelah kau terus mencari keterampilan siantian kuno di sini. Xiaxin merasa bersalah karena tidak membawa Zichen ke keterampilan siantian. Namun sayangnya, dia tidak bisa memberikannya padanya. Kemunculan keterampilan siantian sangat melegenda. Dikatakan bahwa keterampilan itu muncul secara alami di antara langit dan bumi, dan sebelum kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, keterampilan itu tidak dapat dibagikan satu sama lain. Zichen sangat menyadari hal ini. Setiap kali dia mengajarkan sembilan kilatan petir dan tujuh kilatan petir dan petir kepada Lei Ming, titik cahaya warisan yang terkondensasi di tangannya akan secara otomatis menghilang, seolah-olah telah memicu semacam aturan dan dihancurkan oleh aturan tersebut, tidak dapat meneruskannya kepada Lei Ming. Zichen merasa tidak cocok lagi dengan dunia ini. Dia tahu sudah waktunya untuk pergi. Mengenai keterampilan siantian, Zichen tidak memiliki harapan yang berlebihan. Dunia tidak mengizinkannya untuk menyimpulkan bahwa keterampilan siantian dinilai berdasarkan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Bagaimanapun, Zichen baru mencapai level kedua dari keterampilan kekuatan siantian setelah puluhan tahun mempelajarinya. Teknik gerakan kecepatan ekstremnya, Seven Flash, belum banyak berkembang. Peningkatan segel petir surgawinya juga tidak signifikan. Zichen dan Xiaxin kembali ke dunia perak. Zichen memasuki dunia perak dan tinggal di sana selama setengah bulan. 847 Setelah melangkah keluar dari Jalan Kuno 48, ia tiba di Jalan Kuno 49. Ini seharusnya menjadi tempat perdagangan di Jalan Kuno. Namun, saat ini, langit dipenuhi pasir kuning dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Semuanya sesuai dugaan Zichen. Masih belum ada sumber daya yang bisa dipertukarkan, tidak ada orang, dan tidak ada yang punya vitalitas. Zichen tidak tinggal lama di sana. Dia segera menemukan pintu keluar dan melangkah masuk. Zichen telah resmi melangkah ke Jalan Kuno 59. Jika dia dapat mencapai Jalan Kuno 59 hidup-hidup, dia pasti akan dapat mencapai tempat berkumpul pertama di Jalan Kuno itu. Setelah tiba di Jalan Kuno 59, Zichen merasakan bahwa ada energi spiritual surga dan bumi di dunia ini. Dia jelas terkejut. Sepanjang jalan, jumlah tempat yang memiliki energi spiritual surga dan bumi kurang dari lima. Zichen berada di hutan lebat. Ada pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi di sekelilingnya. Akar pohon yang tebal terlihat dan tampak seperti naga bertanduk. Zichen berada di udara bersama naga biadab yang terbang di sampingnya. Tubuh mungilnya memancarkan cahaya hijau saat melihat ke bawah ke sekelilingnya. Zichen menyebarkan pikiran spiritualnya untuk menjelajahi dunia ini. Zichen tidak menemukan bahaya apapun di manapun pikiran spiritualnya lewat. Pikiran spiritual Zichen terus menyebar. Yang dilihatnya hanyalah pohon-pohon tua. Dia bahkan tidak melihat seekor binatang kecil pun. Pohon-pohon kuno ini memiliki ketebalan beberapa meter, seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun. Selain itu, Zichen menyadari bahwa hutan lebat tempat dia berada seperti lautan pohon. Tidak terbatas. Pikiran spiritualnya menyebar hingga puluhan mil namun ia tidak menemukan daratan datar. Hutan yang sangat luas. Zichen menarik kembali pikiran spiritualnya dan mendesah dalam hatinya. Pikiran spiritualnya tidak mendeteksi adanya bahaya. Zichen tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah tempat ini seperti Jalan Kuno 48 di mana ada banyak kesempatan yang menunggunya. Terlebih lagi, dia tidak menemukan kelainan apapun. Zichen menduga bahwa bahaya mungkin ada di luar hutan. Dia harus melewati lautan pepohonan ini. Tepat saat Zichen menduga-duga, dua mata tiba-tiba muncul di sebuah pohon kuno yang tebalnya beberapa meter dan tingginya beberapa ratus meter di belakang Zichen. Kedua matanya berbentuk seperti lentera, dan kedua pupilnya berwarna hijau pucat yang luar biasa terang. Pohon kuno itu membuka matanya, dan mata hijau pucatnya menoleh ke arah Zichen. Ia menatap Zichen, dan Zichen tampaknya merasakannya. Ia segera berbalik. Setelah berbalik, Zichen tiba-tiba melihat pohon kuno itu dengan mata terbuka lebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Ekspresinya langsung berubah saat dia berseru, pohon setan. Karena telah menumbuhkan mata, pohon kuno itu secara alami berubah menjadi iblis. Setelah berseru kaget, tombak jiwa naga muncul di tangan Zichen. Energi unsur melonjak di sekujur tubuhnya, membuatnya sangat waspada. Para setan pohon yang telah membuka mata mereka tidak langsung menyerang Zichen. Sebaliknya, mereka menatap Zichen dengan mata hijau mereka yang menakutkan. Namun, saat salah satu pohon kuno membuka matanya, pohon kuno lainnya di sekitar Zichen juga membuka mata mereka. Ekspresi Zichen berubah drastis. Mereka semua adalah setan pohon, semuanya. Ada lebih dari sepuluh pohon kuno di sekitar Zichen, tetapi semuanya adalah pohon iblis. Ketika mereka membuka mata dan melihat Zichen, mata hijau pucat mereka berubah dingin. Ledakan. Pada saat berikutnya, para iblis pohon mulai bergerak. Cabang-cabang hijau tua yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular panjang, menyapu ke arah Zichen dan Torfosaurus. Di langit dan di tanah, jumlah cabangnya tidak kurang dari ribuan, puluhan ribu. Mereka membentuk pertahanan yang sempurna saat melingkari Zichen dan Torfosaurus. Hah, hah. Tombak panjang di tangan Zichen menari-nari. Garis-garis cahaya tombak melintas, dan cabang-cabang hijau terpotong. Namun, hanya tujuh atau delapan dari mereka yang terpotong. Bagi puluhan ribu cabang, tidak ada efek sama sekali. Terlebih lagi, dahan-dahan yang terpotong itu seperti ular-ular panjang. Mereka benar-benar merayap di tanah, berjuang. Cairan hijau tua mengalir keluar dari potongan itu. Zichen ingin mengayunkan tombak panjangnya beberapa kali lagi, tetapi tiba-tiba, dia merasakan tekanan dari langit. Di bawah tekanan ini, keunggulan Zichen di udara langsung terputus, dan dia langsung jatuh. Ini adalah, wilayah langit terlarang. Ketika tubuhnya jatuh, Zichen berteriak kaget. Ketika dia mendarat, banyak cabang hijau telah melingkari tubuh Zichen. Cabang-cabang itu rapat, seperti ular panjang yang mencekik Zichen. Zichen dikelilingi oleh banyak cabang. Kemudian, cabang-cabang itu mulai menyusut, menjepit Zichen dengan erat. Selama periode waktu ini, ada juga banyak cabang yang mencoba menembus tubuh Zichen. Situasi Zichen tidak baik, tetapi sisi Thorphosaurus juga tidak lebih baik. Ketika cabang-cabang hijau menutupi langit, tubuh Thorphosaurus juga jatuh ke tanah. Tubuhnya mungil, dan tidak dapat menunjukkan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, ia segera mengeluarkan raungan naga yang keras, dan tubuhnya menjadi sangat besar. Namun, tubuhnya juga terhimpit erat oleh cabang-cabang pohon yang banyak. Kemudian, cabang-cabang pohon itu mulai menarik kembali kekuatannya, dan Thorphosaurus itu berdiri tegak di langit. Raungan naga bergema, Thorphosaurus berusaha melawan. Namun, setelah dua kali mengaum, Thorphosaurus langsung menutup mulutnya. Karena ranting-ranting tersebut justru berusaha masuk ke dalam tubuhnya melalui mulutnya. Sialan, kenapa jadi seperti ini? Tombak jiwa naga di tangan Zichen telah meninggalkan tangannya. Dia juga mencoba melepaskan diri, tetapi dia merasa sia-sia. Cabang-cabang ini sangat kuat dan elastis, dan sangat sulit untuk dipatahkan. Terlebih lagi, cabang-cabang ini juga mampu menekan indera spiritual. Pada saat ini, Zichen tidak dapat melepaskan indera spiritualnya, dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Mata setan pohon masih dingin saat menatap dua gumpalan pohon, satu besar dan satu kecil. Di permukaan gumpalan pohon, banyak cabang menggeliat, dan mereka tampak seperti ular hijau. Gumpalan-gumpalan pohon itu kadang-kadang mengembang dan bergemuruh. Zichen dan Torfosaurus berusaha menghancurkannya dengan energi yang kuat, tetapi tidak ada gunanya. Ketika energi dalam tubuh mereka melonjak, cabang-cabangnya akan secara otomatis mengendur untuk melarutkan energi. Begitu energi itu menghilang, cabang-cabangnya akan menutup lagi. Selama kurun waktu ini, ada juga cabang-cabang yang mencoba memasuki tubuh Zichen melalui mulut, hidung, mata, dan telinganya. Setan pohon yang aneh itu membuat ekspresi Zichen berubah drastis. Terlebih lagi, cabang-cabang pohon yang ulet dan defensif membuat Zichen merasa tidak berdaya. Serangan yang kuat dan kejam tidak berguna saat ini. Tiba-tiba, Zichen sepertinya memikirkan sesuatu, dan kilat dingin melintas di benaknya. Energi di sekujur tubuhnya tidak lagi bergejolak hebat, tetapi perlahan mengalir keluar dari seluruh bagian tubuhnya, dan menjadi lembut. Ini adalah energi emas, dan membawa perasaan yang membara. Itu seperti ular emas kecil, dan setelah meninggalkan tubuh Zichen, ia melingkari cabang-cabang pohon. Saat energi yang menyala-nyala menyebar, Zichen jelas merasakan banyak cabang mulai bergetar, seolah-olah mereka takut. Pada saat ini, energi yang ekstrim seperti ular emas yang lembut. Selain panas yang menyala-nyala, tidak ada aura destruktif yang menyebar. Tak lama kemudian, Gumpalan-gumpalan pohon tempat Zichen berada pun dipenuhi dengan cahaya kemasan, dan gumpalan-gumpalan pohon itu memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Setelah itu, Zichen meledakan energi ini. Ledakan. Ini adalah energi siantian murni, dan setelah meledak, ia memiliki kekuatan penghancur. Di atas gumpalan pohon, suara berderak bisa terdengar. Di bawah kehancuran ular petir emas, banyak cabang meledak, berubah menjadi potongan-potongan kecil yang jatuh ke tanah. Zichen mengambil kesempatan untuk bergegas keluar. Setelah terbebas dari gumpalan pohon, Zichen melihat bahwa Torphosaurus masih ada di sana. Dia berteriak, Torphosaurus, cepat menyusut. Saat dia berbicara, Zichen bergegas menuju gumpalan pohon tempat Torphosaurus berada. Namun, selama waktu ini, lebih banyak cabang pohon menyapu ke arah Zichen. Menghadapi cabang-cabang ini, Zichen tidak menghindar, dan hanya terus-menerus melepaskan energi yuan ekstrim di tubuhnya. Setelah energi yuan ekstrim melingkari cabang-cabang itu, Zichen meledakkannya lagi. Kemanapun Zichen lewat, dahan-dahan pohon meledak. Saat dia tiba di depan Torphosaurus, gumpalan-gumpalan pohon sudah menyusut. Zichen menekankan tangan kanannya pada gumpalan pohon, dan energi yuan emas dengan cepat membasahi semua cabang seperti air yang mengalir, lalu meledakkannya lagi. Cabang-cabang pohon langsung hancur, dan Torphosaurus berhasil melarikan diri. Setelah melarikan diri, Torphosaurus berubah menjadi seberkas cahaya hijau, dan melingkari pinggang Zichen. Tepat saat Torphosaurus melilit Zichen, cabang-cabang yang sangat banyak sekali lagi melilit Zichen. Tak lama kemudian, sosok Zichen tenggelam sekali lagi. Namun, kali ini, gumpalan pohon itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena Zichen telah menopang perisai cahaya emas setinggi 2 meter, semua cabangnya berada di luar perisai cahaya emas. Cabang-cabangnya sangat kuat, tetapi daya serangnya agak kurang. Perisai energi ekstrim yuan milik Zichen mampu bertahan untuk beberapa waktu. Namun, itu hanya berlangsung sebentar. Karena cabang-cabangnya terlalu banyak, perisai cahaya itu harus menahan ratusan atau ribuan serangan atau menahan setiap tarikan napas. Sialan, hanya selusintrin saja sudah sangat sulit untuk dihadapi. Raut wajah Zichen tampak sangat muram. Pada saat ini, dia memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Ada terlalu banyak cabang, begitu banyak sehingga Zichen hampir tidak dapat bergerak. Setelah dua kali hembusan napas, cahaya-perisai cahaya itu menjadi sangat redup. Tak berdaya, Zichen hanya bisa sekali lagi menyuntikkan energi yuan ke dalam perisai cahaya itu. Ini bukan solusi jangka panjang. Dia harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini dan pergi. Kalau tidak, Zichen akan kelelahan sampai mati di sini. Cabang-cabang ini sangat kuat, dan menyerang mereka dengan paksa hanya akan membuang-buang energi. Dia hanya bisa perlahan-lahan memperluas energinya seperti sebelumnya, lalu meledakkannya. Meskipun metode ini efektif, cabang-cabangnya tidak ada habisnya. Zichen bahkan menduga bahwa meskipun dia menghabiskan semua energi di tubuhnya, dia mungkin tidak dapat menghancurkan semua cabang. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Setelah energi yuan ekstrimnya meluas, Zichen sekali lagi meledakkan cabang-cabang di sekitarnya. Penglihatannya pulih, tetapi dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, bahkan lebih banyak cabang menyapu ke arah Zichen. Sialan, sepertinya kalau aku tidak membunuh para Trin, mereka tidak akan berguna tidak peduli berapa banyak dahan yang kuhancurkan. Dari awal hingga akhir, Zichen telah mematahkan hampir seribu cabang, tetapi para Trin tidak bereaksi sama sekali. Zichen menduga bahwa cabang-cabang ini merupakan perpanjangan dari energi yuan, dan sama sekali tidak takut dikonsumsi. Oleh karena itu, Zichen memutuskan untuk membunuh para Trin terlebih dahulu. Namun dengan kecepatannya, hampir mustahil baginya untuk berjalan ke Trin. Tepat saat Zichen menerobos rumpun dahan untuk ketiga kalinya, cahaya yang menyelaukan meletus dari tubuhnya. Kemudian, dua sinar cahaya, satu emas dan satu perak, melesat ke dua arah. Kedua doppelganger itu terbentuk dari energi. Dulu, mereka memancarkan energi tirani, tetapi saat ini, energi tirani itu tidak berguna. Jadi, ketika semua cabang melilit tubuh mereka, mereka perlahan-lahan akan menyalurkan energi unsur pamungkas mereka ke dalam tubuh mereka. Terlepas dari apakah itu ekstrim yang atau ekstrim yin, keduanya memiliki efek destruktif seperti petir. Oleh karena itu, setiap kali cabang-cabang melilit mereka, kedua doppelganger tersebut akan dapat dengan cepat meledakkan cabang-cabang tersebut dan mendekati trin pada saat yang bersamaan. Namun, dalam situasi di mana mereka harus mengeluarkan energi setiap dua langkah, konsumsinya juga besar. 848. Kedua doppelganger itu akhirnya tiba di depan siluman pohon. Mereka menatap siluman pohon yang mengjulang tinggi itu, mata mereka tanpa ekspresi. Mata hijau iblis pohon itu juga melihat para doppelganger. Tepat saat para doppelganger hendak melancarkan serangan dahsyat untuk menghancurkan iblis pohon itu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Batang pohon yang tebal terbang keluar dari samping, seperti bila tajam yang memancarkan cahaya hijau, menyerang dengan kejam ke arah para doppelganger. Batang pohon itu datang dengan kecepatan yang sangat tinggi, membawa serta kekuatan yang luar biasa. Sebuah siulan tajam terdengar di udara. Serangan semacam ini dapat diblokir oleh para doppelganger di puncaknya, tetapi pada saat ini, kedua doppelganger itu telah menghabiskan banyak energi. Baik itu kecepatan maupun kekuatan, mereka kekurangan. Zichen dapat melihat semua yang dilihat oleh para doppelganger. Begitu batang pohon itu tiba, para doppelganger itu akan hancur. Dia berteriak dengan tegas, Ledakan! 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 Cahaya pada kedua doppelganger itu semakin menyilaukan, lalu mereka meledak. Para doppelganger itu adalah doppelganger energi elemental murni, mereka tidak memiliki yuandan. Meskipun kekuatan tempur mereka sebanding dengan seniman bela diri haltian realem yang kuat, kekuatan peledakan diri mereka jauh lebih rendah. Ledakan diri seorang seniman bela diri dari alam haltian mungkin akan segera mengubah tempat ini menjadi hitam hangus. Meskipun kekuatan ledakan diri para doppelganger lebih lemah, ledakan energi unsur murni masih mengandung kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Kekuatan penghancur itu berubah menjadi badai yang menyapu ke segala arah. Batang pohon yang bersiul yang bersentuhan dengan badai penghancur ini langsung meledak. Pada saat yang sama, badai terus menyebar. Beberapa cabang pohon di dekatnya jatuh menimpa mereka, menyebabkan cabang-cabang pohon yang kuat itu langsung meledak. Hampir seratus cabang pohon patah, tetapi kekuatan cabang-cabang pohon itu masih mengerikan. Energi yang lebih dahsyat pun menyapu ke arah setan pohon. Saat energi ini menimbulkan malapetaka, suara yang tajam dan menusuk telinga keluar dari mulut yang terbentuk di bawah mata setan pohon. Zichen mendengar dua jeritan tajam dan tahu bahwa iblis pohon itu telah terluka parah. Banyak cabang yang melilitnya secara otomatis ditarik kembali setelah jeritan itu. Cara ini memang ampuh. Mata Zichen berbinar. Meski agak lambat, asal dia bisa membunuh iblis pohon, itu sudah cukup. Baru saja, dia telah menghabiskan banyak energi yang-yang ekstrim. Di sekitar tubuh Zichen, energi yin yang ekstrim mulai menyebar. Ketika energi ini menyembur keluar dari celah-celah pohon dan memenuhi seluruh pohon, Zichen meledakkan energi ini. Pohon itu pecah dengan suara keras, dan banyak cabangnya patah berkeping-keping. Cabang-cabang yang patah berjuang di tanah seperti ular hijau yang patah. Zichen berdiri di tempat tanpa bergerak, dan cahaya yang menyelaukan keluar dari tubuhnya. Di tengah cahaya yang kuat itu, cahaya kemasan dan cahaya perak melesat keluar dengan kecepatan tinggi, satu dari kiri dan satu dari kanan, menuju langsung ke arah iblis pohon yang terluka. Baru beberapa saat sejak ia tiba di dunia tingkat pertama, tetapi energi unsur dalam tubuh Zichen terus-menerus terkuras. Hanya dalam waktu singkat, ia telah menggunakan dua klon, menggunakan beberapa serangan energi, dan mempertahankan penghalang cahaya. Energi Zichen perlahan-lahan abis. Saat energinya terkuras, penghalang cahaya kemasan itu hampir runtuh. Zichen dengan tegas mengeluarkan cairan asal tingkat menengah dan menelannya setetes demi setetes. Setelah transformasi energi unsurnya, tingkat pemulihan Zichen juga sangat tinggi. Setelah menelan total 18 tetes cairan unsur tingkat menengah, energi unsur Zichen yang sebelumnya tidak terkuras akhirnya pulih ke puncaknya. Sementara Zichen menelan cairan unsur, kedua klon akhirnya perlahan mendekati iblis pohon yang terluka. Pada saat yang sama, sesuai dengan instruksi Zichen, tubuh mereka sekali lagi meledak. Dua ledakan dahsyat lainnya terdengar. Energi penghancur emas dan perak itu benar-benar menenggelamkan pohon kuno itu. Teriakan memilukan dan tajam terdengar di saat berikutnya, disertai suara retakan. Setan pohon itu telah terluka sebelumnya, jadi tidak banyak cabang yang menghalangi klon seperti sebelumnya. Ketika klon mencapai sisi setan pohon, mereka tidak menghabiskan banyak energi seperti sebelumnya. Mereka langsung meledak, dan energi yang mengerikan itu langsung menghancurkan batang pohon setan itu. Setelah batang pohon itu patah, batang pohon yang tebal itu jatuh ke tanah, mengeluarkan dua suara menggelegar. Ketika pohon kuno itu patah, itu berarti iblis pohon itu sudah mati. Cabang-cabang yang telah menjulur sebelumnya juga meledak, dan Zichen segera merasakan sedikit berkurangnya tekanan. Dengan metode untuk membunuh iblis pohon, langkah selanjutnya menjadi jauh lebih mudah. Zichen menggunakan energinya untuk menghancurkan pohon dan mengirim dua klon keluar. Tugas membunuh iblis pohon jatuh pada dua klon. Namun, kali ini, Zichen sudah memiliki pengalaman. Untuk menghemat sumber daya dan meningkatkan efisiensi, saat melepaskan klon, ia memberi isyarat kepada mereka untuk pergi ke arah yang sama dan menyerang target yang sama. Setelah kedua klon itu terbang keluar, mereka memasang perisai ringan di pundak mereka. Salah satu dari mereka bertugas bertahan, sementara yang lain bertugas menyerang cabang-cabang yang melilit. Kedua klon tersebut bekerja sama dengan pembagian tugas yang jelas. Selama proses bergerak maju, mereka tidak perlu berhenti dan dapat mencapai iblis pohon secepat mungkin. Ketika mereka tiba di depan iblis pohon, kedua klon itu menyerang pada saat yang sama. Dengan cara ini, kedua klon itu dapat membunuh satu iblis pohon dengan satu serangan, dan pada saat yang sama, mereka juga dapat melukai iblis pohon kedua dengan serius. Dengan cara ini, setelah serangan berulang kali, jumlah iblis pohon berkurang. Setelah dua jam, energi unsur Zichen telah pulih tiga kali. Kelima belas iblis pohon akhirnya terbunuh. Setan pohon itu sudah mati, dan cabang-cabangnya berserakan atau jatuh ke tanah. Tanah ditutupi dengan cabang-cabang yang berserakan dan batang-batang pohon tua. Tidak jauh dari sana, ada batang pohon yang tebal. Semburan asap hijau keluar dari bagian-bagian batang yang patah. Tombak jiwa naga milik Zichen jatuh beberapa puluh meter jauhnya. Setelah iblis pohon terakhir terbunuh, Zichen telah menghabiskan lebih dari setengah energi unsurnya. Dia duduk bersila dan diam-diam memulihkan energi unsurnya. Demi menghemat sumber daya, dia tidak terus-menerus mengonsumsi cairan unsur. Sebaliknya, dia mengandalkan energi spiritual di sekitarnya untuk pulih. Dia berubah menjadi seekor naga yang panjangnya puluhan meter dan berbaring di samping Zichen untuk melindunginya. Energi spiritual di tempat ini lebih padat, dan Zichen membutuhkan waktu empat jam untuk pulih sepenuhnya. Setelah pulih, Zichen membuka matanya, berdiri, dan melihat sekeliling. Setelah 15 iblis pohon terbunuh, Zichen dikelilingi oleh area yang luas. Pohon kuno yang paling dekat dengan Zichen masih berjarak 300 meter dari Zichen. Zichen mendongak menatap langit biru, tetapi ada ekspresi tak berdaya di wajahnya. Domain pembatasan langit masih berlaku, dan mereka tidak bisa terbang. Keduanya tidak bisa pergi melalui udara, dan satu-satunya cara adalah melewati kelompok iblis pohon. Jelas, bahaya jalan kuno ini berasal dari para iblis pohon. Mereka sangat padat dan tak berujung. Pertarungan sebelumnya telah memberikan Zichen sedikit pemahaman tentang iblis pohon. Ada ratusan ribu iblis pohon di sini, dan menurut kecepatan Zichen, dia tidak akan dapat membunuh mereka semua dan mencapai stasiun transmisi bahkan jika dia membunuh mereka semua dalam puluhan atau ratusan tahun. Terlebih lagi, Zichen berada jauh di dalam hutan, dan dia tidak tahu di mana stasiun transmisi berada. Oleh karena itu, kekuatan kasar tidak berguna. Jika dia ingin melewati sini, dia harus memiliki kendali luar biasa atas energi unsur bawaannya untuk membunuh iblis pohon dalam satu serangan. Zichen tidak tahu apakah itu kebetulan dia muncul di sini, tetapi dia yakin akan satu hal. Jika dia tidak mengubah energi unsurnya di jalan kuno 48, dia pasti akan mati di sini hari ini. Ada juga 15 iblis pohon di depannya. Jika Zichen menarik satu, dia pasti akan membuat 14 lainnya khawatir. Pertahanan pohon iblis tidaklah kuat, tetapi cabang-cabangnya lebih sulit untuk dihadapi. Satu-satunya hal yang harus dilakukan Zichen adalah melewati cabang-cabang itu dan membunuh pohon iblis. Namun, dia belum menemukan cara yang lebih cepat untuk melewati cabang-cabang itu. Mari kita bunuh satu gelombang dan biarkan satu lagi untuk percobaan. Mata Zichen berkilat dingin saat dia melangkah maju. Jelas tidak ada gunanya melawan kekuatan dengan kekuatan, jadi tombak jiwa naga tidak terlalu berguna di sini. Sebenarnya, tidak bisa dikatakan tidak berguna. Jika dia cukup kuat, misalnya, ketika dia mencapai alam asal fana, Zichen dapat dengan mudah menghancurkan tempat ini, tetapi ini hanyalah sebuah contoh. Torfosaurus tidak mengikuti Zichen kali ini, tetapi tetap berada di kejauhan. Ia tetap berada di belakang sehingga jika Zichen dalam bahaya, Torfosaurus dapat mengambil kesempatan untuk membantu. Peng! Ada batang pohon tebal di depan Torfosaurus, yang merupakan mata para iblis pohon. Torfosaurus menghantam dengan cakarnya, dan batang pohon itu meledak, menyebabkan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Zichen sedang memikirkan cara untuk membunuh iblis pohon dengan cepat ketika dia terkejut oleh ledakan itu. Dia menoleh untuk melihat Torfosaurus. Torfosaurus menghancurkan batang pohon, tetapi cakarnya yang tajam menjangkau akar pohon yang patah dan menggali benda keras seukuran kepalan tangan. Ini adalah inti monster dari iblis pohon. Melihat Torfosaurus menggali benda keras itu, Zichen berjalan kembali dengan rasa ingin tahu. Benda keras itu berwarna abu-abu, seperti kulit tua, dan sangat keras. Inti monster dari binatang itu transparan dan memancarkan cahaya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak terlihat seperti inti monster. Dia tidak menemukan apapun dengan indra spiritualnya. Selama waktu ini, Torfosaurus menemukan hal yang sama pada iblis pohon lain, tetapi hanya ada satu inti monster pada setiap iblis pohon. Totalnya ada 15 monster. Karena ada satu inti monster di setiap pohon iblis, seharusnya tidak jauh berbeda dari inti monster. Menatap 15 benda keras dan pepohonan kuno tak berujung di depannya, Zichen ingin mengetahui lebih banyak lagi, jadi dia menggunakan kekuatannya untuk membelah benda keras itu. Saat benda keras itu dipotong, cairan mengalir keluar. Cairan itu memancarkan cahaya hijau tua dan mengandung energi spiritual yang padat. Mungkinkah ini jantung pohon? Zichen bingung. Cairan hijau tua itu ditampung oleh energi unsur Zichen. Zichen mencelupkan jarinya ke dalam setetes cairan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia menemukan bahwa cairan itu sebenarnya manis. Cairan tersebut mengandung energi spiritual yang padat dan memiliki efek pemulihan pada energi unsur. Saya dapat menggunakannya sebagai sumber daya. Zichen dengan tegas menyimpannya sebagai sumber daya untuk masa depan. Dia yakin bahwa itu adalah jantung iblis pohon. Torfosaurus di sampingnya memperlihatkan ekspresi rakus. Zichen memberikan cairan di depannya kepada Torfosaurus. Torfosaurus menelannya dalam sekali teguk, seolah-olah telah memakan makanan lesat. Matanya sedikit menyipit, dan wajahnya dipenuhi dengan kenikmatan. Zichen berbalik dan berjalan menuju pohon-pohon kuno. Benar saja, setelah membangunkan salah satu iblis pohon, iblis pohon lainnya pun terbangun satu demi satu. Sejumlah cabang pohon menyapu ke arah Zichen, dan Zichen langsung tertarik ke tengah lima belas setan pohon. Sama seperti sebelumnya, Zichen menggunakan doppelgangernya untuk membunuh iblis pohon lainnya. Kali ini, efisiensinya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari dua jam, ia membunuh empat belas iblis pohon. Adapun iblis pohon lainnya, Zichen berencana untuk membunuhnya sendiri. Masih ada ribuan cabang pohon yang mengelilingi Zichen. Setelah meledakkan gelombang, Zichen melompat keluar dari pengepungan. Begitu dia melompat keluar dari kepungan, cabang-cabang pohon itu seperti ular panjang, dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Zichen. Cahaya berkelebat di bawah kaki Zichen, dan dia menggunakan extreme speed footwork untuk mundur. Kemunduran ini membawanya sejauh 100 meter, hingga dia berada di luar jangkauan serangan cabang-cabang pohon itu. Ribuan dahan pohon terentang lurus, 1 meter dari Zichen. Mereka menggeliat ke atas dan ke bawah, mencoba menyerang Zichen. Dengan pengalamannya, Zichen tahu bahwa cabang-cabang pohon ini memang merupakan perpanjangan dari energi sihir. Mereka sama sekali tidak takut dikonsumsi. Tidak peduli berapa banyak yang diledakannya, mereka dapat tumbuh kembali dengan cepat. 849 Yuan Li milik Zichen mulai memanjang, tetapi dibandingkan dengan puluhan ribu trin, Zichen hanya dapat memanjang beberapa lusin helai Yuan Li, dan helai Yuan Li ini hanya dapat memanjang 2 meter. Yuan Li memanjang hingga 2 meter dan melilit cabang-cabang pohon. Sebelum Yuan Li dapat memanjang lebih jauh, Yuan Li mulai kehilangan kendali dan meledak. Yuan Li meledak, dan puluhan cabang di depannya hancur berkeping-keping. Namun dalam sekejap mata, lampu hijau menyala di ujung cabang yang patah, dan cabang-cabang itu tumbuh kembali. Sebelum dia dapat membunuh para trin dengan cepat, satu-satunya trin yang tersisa adalah rekan tanding Zichen. Zichen berdiri di luar jangkauan serangan trin, dan mengendalikan Yuan Li-nya untuk meluas sedikit demi sedikit. Yuan Li ini seperti ular emas, menyebar ke cabang-cabang dan melilitnya. 2 meter, ini adalah batas Zichen saat ini. Setelah 2 meter, Yuan Li akan kehilangan kendali dan meledak. Zichen bereksperimen berulang kali, dan segera Yuan Li-nya terkuras abis. Meskipun sudah lebih dari setahun sejak Yuan Li-nya berubah ke alam Xiantian, dia belum dengan hati-hati merasakan Yuan Li Xiantian ini. Tahun lalu, Zichen menghabiskan sebagian besar waktunya mencari teknik Xiantian. Selain itu, transformasi Xiantian Yuan Li adalah perubahan kualitatif, dan Zichen merasa sangat sulit untuk mengendalikannya. Di masa lalu, Zichen terbiasa menggunakan Yuan Li yang kejam untuk membunuh. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia kurang dalam mengendalikan Yuan Li. Kali ini, setelah bertemu dengan Trin, dia akhirnya menemukan kekurangan ini. Yuan Li dalam tubuhnya cepat terkuras. Zichen mundur beberapa puluh meter dan mulai pulih. Duduk bersila, Zichen mengeluarkan jantung Trin. Setelah menghancurkannya dengan paksa, dia menelan cairan hijau tua itu. Ada banyak pohon kuno dan Trin di sini, dan tentu saja, ada juga banyak hati Trin. Zichen tidak khawatir tentang menghabiskan Yuan Li, jadi dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk pulih. Energi spiritual yang terkandung dalam jantung Trin disempurnakan dan diubah menjadi energi murni, memulihkan perut Zichen. Selama proses penyerapan energi ini, Zichen menemukan bahwa ada energi lembut di jantung Trin yang disempurnakan. Setelah energi ini memasuki perut dan menyatu dengan Yuan Li-nya, tampaknya telah mengubah Yuan Li-nya. Tak lama kemudian, energi di jantung Trin disempurnakan, dan perasaan samar itu menghilang. Setelah menyempurnakan jantung Trin kedua, perasaan itu muncul kembali, dan Yuan Li Zichen juga pulih. Setelah memulihkan Yuan Li-nya, Zichen sekali lagi melangkah maju dan bertarung dengan para Trin. Setelah mencapai jantung Trin, dia mulai melepaskan Yuan Li-sian Tian Yuan Li miliknya. Sian Tian Yuan Li milik Zi adalah Yuan Li-sian Tian Yuan Li miliknya. Dengan sangat cepat, energi unsur itu melingkari cabang pohon dan mencapai 2 meter. Sebelumnya, energi unsur Zichen hanya bisa mencapai 2 meter, tetapi sekarang, setelah 2 meter, energi unsur itu masih dalam jangkauan kendalinya. Zichen sangat gembira dan terus memanjangkan jantung Trin. Setelah memanjangkan jantung Trin sejauh 10 cm, Yuan Li menjadi tidak terkendali dan meledak. Dengan peningkatan 10 cm, wajah Zichen berseri-seri karena kegembiraan. Tetapi dia tidak yakin apakah itu karena jantung Trin atau karena latihannya yang terus-menerus. Tidak masalah apapun alasannya, karena terlepas dari yang pertama atau yang terakhir, kendali Zichen atas Yuan Li telah meningkat. Setelah itu, Zichen berlatih dengan penuh percaya diri, dan peningkatan Zichen dapat terlihat dengan jelas. Setelah sehari, dia sudah bisa mengendalikan jumlah Yuan Li yang sama dan mampu memperpanjang jantung Trin hingga 2,5 meter. Zichen sangat puas dengan kemajuannya sejauh setengah meter. Setelah sehari, 14 jantung Trin telah sepenuhnya dikonsumsi oleh Zichen. Sedangkan untuk 14 lainnya, karena Trin masih hidup, Thorphosaurus tidak maju untuk mengambilnya. Tepat saat Yuan Li Zichen hampir habis, Zichen tiba-tiba melompat ke arah Trin. Saat Zichen bergerak, ribuan cabang Trin dengan panik menyapu ke arah Zichen. Ledakan. Energi di sekitar tubuh Zichen melonjak. Saat energi melonjak, ia merobohkan ratusan cabang Trin yang hendak melilitnya. Setelah cabang Trin itu terhempas, cabang Trin yang baru dengan cepat terbang ke arahnya. Zichen mengambil kesempatan itu untuk berubah menjadi seberkas petir dan dengan cepat mendekati Trin itu. Selama periode waktu ini, cabang-cabang Trin terus berkedip, mencoba menghalangi Zichen. Namun, hanya ada satu Trin dan mustahil untuk menghalangi Zichen. Zichen dengan cepat tiba di depan cabang-cabang Trin, tetapi suara siulan bisa terdengar. Banyak batang Trin yang tebal menyerang Zichen dari kedua sisi. Suara siulan terdengar karena batang Trin mengandung kekuatan dahsyat. Tubuh Zichen melesat seperti kilatan petir, melesat melalui celah-celah di antara batang pohon. Pada saat yang sama, siantian Yuanli muncul di kedua tangannya. Salah satu tangannya adalah Yin dan yang lainnya adalah Yang, berubah menjadi dua bola cahaya besar. Kemudian, kedua energi itu dengan ganas membombardir akar Trin. Kedua energi itu menyatu ke dalam akar Trin, dan di bawah kendali kehendak Zichen, mereka meledak dengan suara keras. Kedua energi itu saling mendekati di akar Trin, dan kemanapun mereka lewat, potongan-potongan tajam akan muncul di akar Trin, seolah-olah mereka dipotong oleh pisau tajam. Ketika kedua energi itu saling mendekati, suara ledakan yang lebih dahsyat dapat terdengar. Batang Trin, yang tebalnya beberapa meter, seperti tembok, dan hancur dengan suara keras. Ceritan memilukan terdengar dari mulut Trin. Tak lama kemudian, beberapa batang Trin yang tebal jatuh ke belakang. Setelah mendarat di tanah, suara dentuman keras bergema, menyebabkan bumi berguncang. Zichen dapat membunuh satu Trin dengan kekuatan kasar. Namun jika jumlah mereka terlalu banyak, kecepatan Zichen tidak akan lagi menjadi keuntungan, dan kekuatan kasar tidak akan berguna. Ketika Trin terakhir mati, Torfosaurus juga terbang dan mulai mengumpulkan jantung Trin. Zichen hanya membutuhkan dua jantung Trin untuk pulih. Oleh karena itu, ia meninggalkan satu yang tersisa untuk dinikmati Torfosaurus. Itu dapat dianggap sebagai hadiah Torfosaurus karena telah mengumpulkan jantung Trin. Pada hari-hari berikutnya, Zichen menghabiskan waktunya bertarung melawan para Trin. Pertama-tama, ia menggunakan doppelgangernya untuk membunuh 14 Trin, lalu menggunakan Trin terakhir untuk berlatih. Setelah ia selesai melahap semua jantung Trin, ia akan mulai bergerak untuk membunuh Trin. Waktu menjadi monoton dan membosankan. Namun bagi Zichen yang terus tumbuh setiap hari, waktu sangatlah memuaskan. Sepuluh hari kemudian, Zichen berhasil mengendalikan empat puluh helai Yuanli. Ia kini dapat memperpanjang Yuanlinya hingga sepanjang 10 meter. Dalam sepuluh hari ini, kendali Zichen atas Yuanli secara alami menjadi lebih terampil. Zichen sangat puas dengan kemajuannya sejauh 8 meter dalam sepuluh hari. Namun, dia tidak berniat untuk terus berlatih perluasan Yuanlinya. Jika dia ingin meningkatkan kendalinya atas Yuanli, satu-satunya cara adalah dengan terus meningkatkan jumlah Yuanli. Saat ini, Zichen dapat mengendalikan empat puluh helai Yuanli untuk memperpanjang Yuanlinya hingga sepanjang 10 meter. Zichen mencoba mengendalikan lebih banyak lagi. Pada hari kedua, Zichen menambah jumlah Yuanli sebanyak sepuluh helai. Perilaku ingin memakan buterbal besar dalam sekali teguk ini menyebabkan kendali Zichen atas Yuanli menyusut hingga 2 meter. Setelah melewati 2 meter, lima puluh helai Yuanli pasti akan meledak. Setelah sehari, Zichen tidak membuat kemajuan apapun. Mengenai hal ini, Zichen menyimpulkan bahwa dia terlalu serakah. Pada hari ketiga, Zichen memperpanjang empat puluh helai Yuanlinya hingga sepanjang 10 meter. Ia menguasai siantian Yuanli ini dengan baik. Pada saat yang sama, ia memperpanjang helai ke empat puluh satu Yuanlinya hingga sepanjang 10 meter. Hasil dari mengikuti aturan tersebut sangat jelas. Zichen benar-benar berhasil memperpanjang satu helai Yuanli dalam sehari. Melihat hal itu, kegembiraan di wajahnya pun semakin kuat. Jika dia dapat menambah satu helai Yuanli setiap hari, dia akan dapat memperpanjang ribuan helai dalam delapan hingga sepuluh tahun. Pada hari keempat, setelah membunuh 14 setan pohon, Zichen tidak memperpanjang untayan Yuanli ke empat puluh duanya. Sebaliknya, ia dengan hati-hati membiasakan diri dengan 41 untayan Yuanli hingga semuanya berada di bawah kendalinya. Kemudian, Zichen memperpanjang untayan Yuanli ke empat puluh duanya. Setelah sehari, Zichen berhasil lagi. Pada hari kelima, Zichen membiasakan diri dengan Yuanli lagi sebelum mencoba memperluas Yuanlinya. Dengan cara ini, Zichen tidak menemui hambatan apapun. Terlebih lagi, seiring bertambahnya jumlah trihard, Zichen dapat dengan jelas merasakan bahwa siantian Yuanli telah berubah. Dibandingkan sebelumnya, siantian Yuanli masih sekuat sebelumnya, tetapi lebih terkendali. Ketika energi itu tertahan, ketika tiba-tiba meletus, kekuatannya akan lebih kecil dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, kecepatan kedua doppelganger bekerja sama untuk membunuh setan pohon menjadi semakin cepat. Suatu hari, Zichen tiba-tiba punya ide. Mungkinkah para doppelganger itu seperti dirinya dan menggunakan metode yang sama untuk membunuh para iblis pohon. Selain itu, karena para doppelganger itu hanya memiliki satu untai Yuanli, hal itu akan memungkinkan Zichen memiliki persepsi yang lebih jelas dan kendali yang lebih baik atas Yuanlinya. Oleh karena itu, setelah membunuh 14 iblis pohon, kedua doppelganger itu juga ikut bergabung untuk mengendalikan Yuanli milik Yuanli. Dengan adanya doppelganger, Zichen dapat merasakan perubahan pada Yuanlinya dengan jelas. Selain itu, dengan adanya kerjasama dari para doppelganger, kemajuan Zichen pun sangat cepat. Selanjutnya, Torfosaurus yang tidak melakukan apapun juga ikut bergabung. Setahun pun berlalu dengan cepat. Selama tahun ini, karena penambahan doppelganger, pemahaman Zichen tentang Yuanli yin ekstrim dan Yuanli yang ekstrim telah semakin dalam. Selain itu, Yuanli yang sekarang dapat dikendalikan Zichen adalah setengah yin dan setengah yang. Jumlah Yuanli yang dapat ia kendalikan juga telah mencapai lebih dari 500 helai. Peningkatan yang sangat besar itu semua berkat dua doppelganger itu. Lebih dari 500 helai Yuanli, setengah yin dan setengah yang, meledak, menciptakan ruang hampa selebar puluhan meter dalam sekejap. Saat Zichen memurnikan semakin banyak hati pohon, kemajuan Zichen juga menjadi semakin cepat. Pada tahun kedua, jumlah Yuanli yang dapat dikendalikan Zichen telah melampaui seribu helai. Seribu helai Yuanli dapat dilepaskan dari tubuhnya, memanjang lebih dari 10 meter. Itu sangat menakutkan. Ada banyak sumber daya di sini, dan dia juga bisa melatih Yuanli-nya. Bisa dikatakan bahwa itu adalah tempat yang bagus yang sulit ditemukan. Bagi Zichen, masih banyak waktu. Belum saatnya baginya untuk ditolak oleh dunia. Oleh karena itu, Zichen tinggal di sini selama setahun lagi. Pada tahun ketiga, jumlah Yuanli yang dapat dikendalikan Zichen telah melampaui 2 ribu helai. Alasan mengapa ia dapat menggandakannya dalam setahun juga karena terobosan dalam kekuatan doppelganger Zichen. Awalnya, kedua doppelganger itu hanya berada di puncak alam hautian. Energi mereka belum berada di alam xiantian. Namun, Zichen menggunakan doppelganger itu setiap hari selama 2 tahun, dan doppelganger itu berubah lagi. Namun kini, Zichen dan dua doppelgangernya memiliki kecakapan bertarung untuk melawan tiga ahli alam xiantian yang setingkat. Tidak hanya itu, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Jika hanya untuk menahan, maka Zichen dapat menghadapi lima dari mereka. Satu lawan lima, ini adalah angka yang sangat menakutkan. Dua ribu helai Yuanli yang memanjang lebih dari 10 meter dapat dikatakan beberapa ratus kali lebih kuat daripada tiga tahun lalu. Setelah tinggal di sini selama tiga tahun, dua ribu helai xiantian Yuanli dapat sepenuhnya melewati tempat ini. 850 Dalam setengah bulan berikutnya, Zichen berhenti mengendalikan dua ribu helai xiantian Yuanli dan fokus mengendalikan seribu helai. Zichen dengan sepenuh hati mengendalikan seribu helai xiantian Yuanli. Setengah bulan kemudian, Zichen mampu mengendalikan seribu helai xiantian Yuanli sesuka hatinya. Sudah waktunya baginya untuk pergi. Naga biadab itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melingkari pinggang Zichen. Setelah Yuanlinya pulih ke puncaknya, Zichen melangkah maju. Tubuhnya dikelilingi oleh perisai energi emas. Selama tiga tahun terakhir, Zichen berjalan dalam garis lurus. Para setan pohon di bagian hutan yang lebih dalam lebih sensitif dan telah terbangun ketika dia masih berjarak puluhan meter. Desir-desir. Para iblis pohon yang terbangun dengan cepat mengendalikan cabang-cabang mereka dan membentuk jaring yang tak terhindarkan. Dalam situasi ini, Zichen sama sekali tidak bisa menghindar. Dia membiarkan cabang-cabang itu mengelilinginya dan menyeretnya ke tengah-tengah kelima belas iblis pohon. Zichen, yang ditarik lurus oleh dahan-dahan pohon, berjarak sekitar 50 meter dari para setan pohon di sekitarnya. Angka ini tidak akurat, tetapi perbedaannya tidak lebih dari 20 meter. Dengan kata lain, setan pohon terjauh dari Zichen hanya berjarak 70 meter. Dan siantian Yuanli yang dapat dikendalikan Zichen berjarak 100 meter. Perisai cahaya pertahanan di sekeliling Zichen sudah cukup untuk melindunginya. Dengan peningkatan kendalinya, perisai cahaya Zichen juga menjadi lebih kuat. Zichen, yang sedang ditarik lurus, tiba-tiba menutup matanya dan membiarkan tanaman merambat itu menyerang perisai cahaya. Seribu helai energi unsur emas dan perak mengalir keluar dari tubuhnya dan mengikuti tanaman merambat di sekitarnya kekejauhan. Pada saat ini, jika seseorang berada di udara, mereka akan dapat melihat untayan Yuanli yang melilit setan pohon melalui cabang-cabangnya. Beberapa Yuanli melilit setan pohon melalui cabang-cabangnya, sementara yang lain melalui tanah atau udara. Dalam sekejap mata, lebih dari seribu helai Yuanli terjalin di sekitar 15 pohon iblis. Setiap pohon iblis memiliki puluhan Yuanli. Di antara Yuanli, jumlah Yuanli sama dengan jumlah Yuanli. Semua Yuanli melilit pohon iblis. Di dalam perisai cahaya, Zichen membuka matanya. Boom! Seutas Yuanli meledak. Ledakan! Ledakan! Aliran energi unsur meledak! Ledakan! 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 Semua energi unsur meledak, dan ledakan datang dari segala arah. Ribuan energi unsur yang panjangnya ratusan meter meledak, dan dengan dampak tabrakan antara kedua jenis energi unsur tersebut, area tersebut langsung berubah menjadi badai energi. Zichen berada di tengah badai energi. Tubuhnya tak kuasa untuk tidak bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan ia tak dapat berdiri tegak. Di telinganya, selain suara ledakan energi, terdengar juga lolongan melengking. Itu adalah lolongan trin sebelum kematiannya. Zichen telah mendengarnya ratusan kali. Hanya beberapa lusin helai energi saja tidak cukup untuk membunuh setan pohon. Namun, di antara helai energi yang telah diulurkan Zichen, setengahnya adalah Yin yang ekstrim dan setengahnya lagi adalah Yang Yang ekstrim. Kekuatan penghancur yang mengerikan yang dihasilkan oleh tabrakan Yin dan yang adalah kunci kemenangan. Setelah badai energi menghilang, lingkungan sekitar Zichen sudah sunyi. Raungan tajam telah menghilang, dan pohon-pohon kuno yang tinggi telah tumbang. Satu serangan telah membunuh 15 setan pohon dengan mudah, dan tidak menghabiskan banyak energi. Serangan ini telah membuktikan pertumbuhan Zichen selama tiga tahun terakhir. Naga barbar berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah para iblis pohon yang telah mati. Ia kemudian menggunakan cakarnya yang tajam untuk membelah tubuh para iblis pohon dan mengambil jantung pohon mereka. Total ada 15 trihardt. Selain yang telah dimakannya, sisanya diberikan kepada Zichen. Semuanya berjalan seperti biasa. Zichen tersenyum saat menerima trihardt dan terus maju. Tiga menit kemudian, serangkaian ledakan energi bergema sekali lagi. Raungan memilukan terus bergema di telinganya. Suara gemuruh batang pohon yang runtuh menyebabkan tanah bergetar. Semua jenis suara kacau berlangsung tidak kurang dari satu menit sebelum perlahan menghilang. Dalam waktu 4 menit, Zichen berhasil membunuh gelombang 3 Demon. Kemudian, Barbaric Dragon menghabiskan waktu setengah menit untuk mengumpulkan trihardt, sementara Zichen beristirahat selama setengah menit. Termasuk waktu casting, Zichen membutuhkan sekitar 7 menit untuk menyelesaikan serangannya. 7 menit sudah cukup bagi Zichen untuk membunuh gelombang 3 Demon. Setelah membunuh 20 gelombang setan pohon, konsumsi energi Yuan Zichen telah melampaui 80%. Selanjutnya, Zichen perlu memurnikan hati pohon untuk pulih. Lautan pepohonan ini sangat besar, seakan-akan tidak ada ujungnya. Zichen terus bergerak maju dalam garis lurus, tidak membunuh satupun setan pohon di sepanjang jalan. Meski begitu, Zichen masih bisa memperoleh ratusan hingga ribuan jantung pohon dalam satu hari. Adapun Zichen sendiri, ia harus memurnikan lusinan jantung pohon setiap hari. Ini bukan hanya untuk tujuan memulihkan kekuatan Yuan, tetapi juga untuk energi spiritual yang terkandung dalam jantung pohon, yang sangat membantu dalam mengendalikan kekuatan Yuan. Peningkatan besar Zichen hanya dalam 3 tahun tentu saja karena bantuan jantung pohon. Seiring berjalannya waktu, saat sejumlah besar iblis pohon terbunuh, kendali Zichen juga meningkat. Awalnya, itu adalah seribu untai energi Yuan. Kemudian, perlahan-lahan meningkat hingga mencapai batas kendalinya. Pembunuhan semacam ini berlangsung selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Zichen hampir tidak tidur atau beristirahat, dan jumlah iblis pohon yang dibunuhnya tidak terhitung banyaknya. Dan dalam 3,5 tahun berurusan dengan setan pohon, seluruh dunia Zichen telah berubah menjadi hijau. Sekarang, setiap kali dia membuka matanya dan melihat dunia hijau, dia akan merasakan ketidaknyamanan dan kebosanan. Dunia ini belum menolak Zichen, tetapi dialah yang pertama menolak dunia ini. Terlebih lagi, Zichen punya firasat bahwa jika dia tidak segera menemukan jalan keluar, dia akan langsung runtuh. Waktu telah berulang secara monoton selama 3,5 tahun. Untungnya, setelah setengah tahun, Zichen akhirnya melihat platform teleportasi itu pergi. Namun, platform teleportasi besar itu juga berwarna hijau. Zichen sudah lama berada di sini. Ketika dia melihat platform teleportasi di hutan, dia tidak ragu-ragu. Setelah membunuh para iblis pohon, dia melesat dan menginjaknya. Masih ada gelombang hati pohon yang belum dikumpulkan. Zichen telah menyatakan bahwa dia tidak menginginkannya. Setelah 3,5 tahun, Zichen meninggalkan jalan kuno. Keuntungannya adalah transformasi doppelgangernya, peningkatan kendalinya terhadap energi yuan, dan perolehan banyak hati pohon. Ketika dia tiba di jalan kuno, tidak ada energi roh langit dan bumi. Selain itu, dunia ini berwarna abu-abu. Zichen menghela nafas dalam-dalam. Baginya, dunia ini sangat normal. Bahkan jika tidak ada energi roh langit dan bumi, dia masih bersedia tinggal di sini. Setelah kedatangan Zichen, pertempuran telah terjadi di dunia ini. Dengan peningkatan kendalinya, serangan energi Zichen menjadi tidak terlalu ganas. Sebaliknya, serangannya menjadi lebih ulet dan kohesif. Dapat juga dikatakan bahwa serangannya menjadi lebih lincah. Serangan energi yang dilepaskannya lebih terkonsentrasi dan tidak menyebar. Secara alami, kekuatan serangannya juga menjadi lebih kuat. Sekarang, Zichen bisa sepenuhnya seperti setan pohon. Dia bisa sepenuhnya menyembunyikan semua asal sejati siantiannya dan tidak memperlihatkan rana energi yuan-nya. Itu seperti bagaimana indera spiritual Zichen tidak bisa mendeteksi bahwa pohon kuno itu adalah setan pohon. Dalam pertarungan sengit ini, Zichen mulai melatih teknik siantiannya. Segel petir surgawi, teknik kekuatan, dan sembilan lintasan petir. Ketiga teknik siantian ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Di dunia kuno ini, Torfosaurus tidak seberuntung sebelumnya. Menghadapi serangan banyak makhluk, ia juga harus ikut serta dalam pertempuran. Zichen dan Torfosaurus bertempur dalam pertempuran berdarah hingga mereka menemukan jalan keluar dari dunia ini. Ketika mereka meninggalkan dunia ini, Zichen telah tinggal di sini selama dua tahun. Dalam dua tahun ini, Zichen telah memperoleh lebih banyak materi. Pemahamannya terhadap teknik siantian dan kekuatan tempurnya juga meningkat. Berikutnya, itu adalah gaya utama jalan kuno, pertempuran. Zichen berjuang dari jalan kuno ke jalan kuno. Bagi jalan kuno yang terkuat, meningkatkan kekuatan seseorang melalui pertempuran adalah jalan yang harus ditempuh. Setelah beberapa tahun bertempur, kekuatan fisik Zichen sekali lagi menembus dan mencapai level 8. Dengan tubuh sempurna level 8, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan teknik kekuatan siantian yang telah dipahaminya selama bertahun-tahun, kekuatan tempur Zichen telah meningkat pesat. Jika Zichen kembali ke tanah kekacauan sekarang, para leluhur dari lima kekuatan utama akan hormat dan hormat kepadanya. Kekuatan Torfosaurus juga telah mencapai puncak level 8 dan tidak jauh dari level 9. Ketika dia mencapai formasi teleportasi jalan kuno, tubuh Zichen berlumuran darah. Jubah hitamnya basah oleh darah dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tombak jiwa naga di tangannya yang awalnya tidak berlumuran darah juga meneteskan darah. Torfosaurus hijau itu juga tampak seperti baru saja keluar dari genangan darah. Cahaya hijau di sekeliling tubuhnya tertutupi oleh darah. Ia telah berubah menjadi naga darah. Di bawah kaki mereka, ada gunung mayat dan sungai darah. Itu seperti dunia Asura. Formasi teleportasi berada tepat di depan mereka. Mereka akan tiba di jalan kuno di saat berikutnya. Hati Zichen yang dingin dan tenang tiba-tiba menjadi gugup. Tempat berkumpulnya manusia berada tepat di depan mereka. Namun, Zichen mulai ragu-ragu. Wajahnya yang berlumuran darah dipenuhi dengan keraguan, antisipasi, dan kegugupan. Itu sangat rumit. Ia merasa gugup dan khawatir. Ia takut tidak dapat menemukan orang yang dicarinya. Zichen berdiri di formasi teleportasi selama satu jam. Kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan energi elementalnya untuk membersihkan noda darah di tubuhnya. Ia kemudian berganti pakaian bersih. Torfosaurus juga muncul dalam bentuk miniaturnya. Jalan kuno 59, aku datang. Zichen menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke formasi teleportasi. Mengikuti kilatan cahaya, sosok Zichen menghilang. Ketika Zichen muncul kembali, dia menyadari bahwa dia telah tiba di dunia yang sunyi. Tidak ada energi spiritual dari surga dan bumi di sini. Tidak ada kehidupan. Suasananya sunyi senyap. Wajah Zichen yang penuh dengan harapan langsung membeku. Dia berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Zichen benar-benar tercengang. Ini karena tempat ini terlalu mirip dengan jalan kuno di First Nine, Second Nine, Third Nine, dan Fort Nine. Semuanya adalah tempat perdagangan. Namun, tidak ada kehidupan. Suasananya sunyi senyap. Di mana jalan kuno 59? Bukankah itu tempat berkumpulnya manusia pertama? Di mana orangnya? Menatap jalan kuno 59 yang sunyi dan mati, yang bahkan tidak memiliki sedikitpun energi spiritual, Zichen berteriak keras. Akan tetapi, bahkan tidak ada gemapun ketika dia berteriak. Wajah Zichen dipenuhi kekecewaan. Kemudian, wajahnya dipenuhi keputus asaan. Apakah aku harus berjalan sampai ke jalan kuno 99 sebelum aku dapat melihat orang tersebut? Zichen meraung ke langit, namun tak ada jawaban. Rasa frustrasi, tidak rela, dan marah muncul di hatinya. Pada saat ini, Zichen membenci jalan kuno terkutuk dari ujian terkuat ini. Setelah melampiaskan kekesalan selama satu jam penuh, Zichen terbang ke kejauhan. Benar-benar tidak ada seorang pun di sini. Tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada satupun bangunan yang lapuk. Saat Zichen sedang marah hingga ingin mengumpat, dia tiba-tiba melihat sebuah rumah batu. Zichen terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Rumah batu yang sepi itu berdiri di atas tanah yang sunyi-senyap. Namun, sebelum Zichen bisa mendekati rumah batu itu, dia mendengar suara berderit. Kemudian, pintu batu itu terbuka dan seorang lelaki tua keluar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.